Tembang tantangan jilid 20. Kau sudah menyaksikan perang tanding yang aku lakukan di Ngadirja. Kau pun bahkan sudah mengalami perang tanding di Ngadirja dengan lawan yang sama dengan lawan yang aku hadapi. Ya, sebenarnya kau sudah dapat membuat pertandingan serta perhitungan, serta perhitungan apakah kau akan memaksakan perang tanding itu atau tidak. Jika kau memaksakan perang tanding itu tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri, aku ingin memberimu peringatan bahwa kau harus membuat pertimbangan beberapa kali lagi. Aku sudah memikirkannya masak-masak. Jika aku tidak memasuki pertarungan melawanmu dalam perang tanding, maka sia-sialah semua usahakan selama ini untuk menuntaskan ilmuku. Tidak. Kau tidak sia-sia meningkatkan ilmumu. Jika kau tidak meningkatkan ilmumu sampai tuntas, maka kau tentu sudah mati pada saat kau membenturkan aji pamungkasmu dengan ilmu puncak kiai suria wisesa. Tetapi justru karena kau sudah menuntaskan ilmumu, maka kau tetap hidup dan aku pun berhasil membantumu, mengobati luka-luka di bagian dalam tubuhmu. Kisang Gagene itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Kimar Gawasana. Aku tidak boleh ragu-ragu. Aku datang untuk menantangmu. Apapun yang akan terjadi, biarlah terjadi. Apakah aku akan mati atau aku akan terluka parah? Aku tidak peduli. Tetapi aku harus memegang janjiku. Janji seorang laki-laki yang telah diucapkan setahun yang lalu. Apakah ada gunanya lagi, Kisang Gagene? Tentu. Aku tidak boleh menjelat ludahku kembali. Apa yang telah kau janjikan waktu itu? Aku datang untuk membunuhmu setahun lagi. Jika kau tidak berhasil membunuhku, bukankah perang tanding itu pun akan sia-sia pula? Jika karena itu kau terluka parah, sementara aku tidak mati, bukankah artinya sama saja bahwa kau tidak menepati janjimu? Sama dengan apa? Sama dengan jika kau tidak berbuat apa-apa. Maksudku, sama saja dengan apabila tidak ada perang tanding sama sekali. Kimar Gawasana. Aku bukan kau. Dan kau bukan aku. Itulah sebabnya maka sikapku pun akan berbeda dengan sikapmu. Aku tahu bagaimana kau mencoba untuk menghindari perang tanding melawan Kiai Suryawi sesa. Aku tahu pula bahwa bukan karena kau takut menghadapinya. Tetapi kau memang mencoba untuk tidak terjadi kekerasan. Tetapi aku akan bersikap lain. Jika aku mempunyai keyakinan atas kemampuanku seperti kau Kimar Gawasana, aku tidak akan pernah mencoba membatalkan semua tantangan. Aku akan menjadi seperti Kiai Suryawi sesa untuk menyatakan kepada semua orang bahwa aku adalah orang terbaik dalam melahkan huragan. Jika kau tahu perasaanku, kenapa kau masih juga memaksakan kehendakmu untuk bertarung? Pertanyaan serupa dapat pula aku berikan kepadamu. Kenapa pula kau menolak tantanganku? Karena seharusnya kau tahu bahwa aku memang menghendakinya. Kimar Gawasana menarik nafas panjang. Katanya, baiklah jika kau memang memaksaku. Tetapi kita masih mempunyai waktu. Kau dapat merenungkannya nanti malam dan esok sehari semalam lagi. Baru sesudah kau mengambil keputusan bulat, aku akan melayanimu, apapun keputusanmu. Kau tidak perlu mencoba mempengaruhi aku lagi. Keputusanku sudah bulat. Bahkan aku akan tetap berperang tanding, apakah kau melawan atau tidak melawan. Jika karena itu kau akan mati, itu karena salahmu sendiri. Baiklah kisangga geni. Aku adalah manusia biasa seperti kau, seperti murid-muridku dan murid-muridmu. Karena itu, maka aku tidak akan dapat berlaku sebagai sosok malaikat yang putih bersih. Jika kau tetap akan membunuhku, maka sudah sewajarnya jika aku harus memeladiri. Aku tentu akan memilih membunuhmu daripada kau membunuhku. Jantung kisangga geni itu pun tergetar. Kimar Gawasana tidak pernah berkata sekeras itu. Tetapi kisangga geni pun sadar, bahwa kesabaran kisangga geni tentu ada batasnya. Namun untuk menyamarkan getar jantungnya kisangga geni itu pun berkata, bagus. Pernyataanmu seperti itulah yang aku tunggu. Kisangga geni pun kemudian meninggalkan Kimar Gawasana untuk menemui kedua muridnya. Besok lusa, aku akan memasuki arna perang tanding melawan Kimar Gawasana. Apakah Kimar Gawasana telah memaksa guru untuk melawannya dalam perang tanding bertanya salah seorang muridnya. Bukan Kimar Gawasana yang memaksakan kehendaknya untuk berperang tanding. Tetapi aku. Kenapa guru? Bukankah kita sudah dapat mengukur tataran ilmu Kimar Gawasana? Kau akan mengatakan bahwa ilmunya lebih tinggi dari ilmuku sehingga aku tidak akan mampu melawannya? Kedua orang muridnya itu hanya dapat saling berpandangan. Sudahlah. Jangan hiraukan lagi. Aku datang kemari memang untuk menantangnya berperang tanding. Adalah tidak pantas jika aku mengurungkannya setelah aku tahu bahwa tingkat kemampuannya sudah lebih tinggi dari tingkat kemampuanku. Bukankah dengan demikian berarti bahwa aku menjadi ketakutan untuk menghadapinya, sehingga untuk menyelamatkan diri aku membatalkan perang tanding itu? Seorang di antara kedua muridnya itu memberanikan diri bertanya, tetapi bukankah Kimar Gawasana sendiri juga ingin membatalkannya? Ia terlalu sombong. Kelak ia akan mengatakan bahwa aku telah mencabut tantanganku karena aku menjadi ketakutan. Guru berkata muridnya yang lain, menurut pengenalanku atas Kimar Gawasana, agaknya Kimar Gawasana bukan seorang yang terlalu membanggakan dirinya sendiri. Kisang Gagani menarik nafas panjang. Katanya yang seolah-olah ditujukan kepada dirinya sendiri, ya. Kimar Gawasana memang bukan seorang yang sombong. Tetapi lalu kenapa aku berada di sini jika aku tidak menantangnya berperang tanding? Tidak ada apa-apa berkata salah seorang muridnya, tiba-tiba saja kita sudah berada di sini. Kisang Gagani menarik nafas panjang. Namun Kisang Gagani itu pun kemudian melangkah pergi. Diluar sadarnya ia pun kemudian duduk di atas sebuah batu di pinggir belumbang sambil memandangi berbagai jenis ikan yang berenang di dalam air yang jernih. Kedua orang muridnya juga mengikutinya dan duduk pula di pinggir belumbang itu. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka sadar bahwa gurunya memang sedang bingung. Namun menurut kedua orang murid Kisang Gagani itu, bukan Kimar Gawasana lah yang sombong, tetapi Kisang Gagani lah yang ternyata seorang yang sangat sombong. Sementara itu, di dalam gubuknya, Kimar Gawasana pun telah memanggil kedua orang muridnya pula. Pada saat-saat terakhir, Kimar Gawasana menyadari bahwa kemampuan Ki Udiana dan Wilkan masih mampu ditingkatkan lagi. Kimar Gawasana pun merasa perlu untuk mengangkat kedua muridnya itu sampai pada tataran tertinggi ilmunya sebagaimana dimiliknya sendiri. Udiana berkata Kimar Gawasana perlahan, ternyata kalian harus menambah bekal kalian dengan tataran tertinggi ilmu yang selama ini kita pelajari. Kisang Gagani pun telah menyempurnakan ilmunya pula, meskipun ia memilih jalan sesat untuk sampai ketujuan. Meskipun demikian aku masih berharap bahwa Nurani Ki Sang Gagani masih belum tertutup, sehingga masih sempat menguak jaringan ilmu sesatnya untuk menyusupkan kesadaran kemanusiaannya. Ia tentu masih dapat melepaskan diri dari ikatan ilmu sesat itu meskipun dengan demikian, ia harus mengulangi setidaknya satu tahun untuk mencapai tataran sebagaimana dicapainya sekarang, namun terlepas dari ilmu iblisnya. Ki Udiana dan Wilkan hanya mengangguk-angguk saja. Karena itu Udiana dan Kau Wilkan. Aku ingin menyerahkan kitab itu segera kepada kalian berdua. Kalian harus dapat mempelajari tataran terakhir ilmumu dalam waktu setahun. Jika kalian berhasil, maka kalian akan mencapai tingkat sebagaimana aku capai sekarang. Bahkan dengan tenaga kewadagan kalian yang masih lebih muda daripadaku, sedangkan bekal-bekal kalian pun sudah lengkap, Maka kalian tentu akan dapat menjalani laku kurang dari setahun, atau bahkan hanya separuh dari waktu yang seharusnya dibutuhkan untuk itu. Terima kasih atas kepercayaan guru kepada kami berdua sahut Ki Udiana sambil mengangguk hormat. Ternyata kalian sangat memerlukannya. Kalau aku masih belum memberikan kitab itu sebelumnya, maka aku berniat untuk menjajagi kemungkinan menjalani laku yang berat itu. Jika aku yang tua, dengan unsur kewadagan yang sudah mendekati senja masih sanggup melakukannya, maka kalian pun tentu akan sanggup pula melakukannya. Kami akan mencoba dengan sekuat tenaga serta kemampuan kami guru. Jangan ragu-ragu. Jalani laku yang ditunjukkan dalam kitab itu. Kau tidak perlu pergi kemana-mana. Segala sesuatunya dapat kau lakukan di dalam sanggar tertutup, sanggar terbuka serta di alam terbuka di sekitar padepokanmu itu. Ya, guru. Tetapi kalian harus menjaga agar mereka yang masih belum berhak untuk mendalami laku puncak itu, jangan mencoba-coba untuk menyadapnya. Mungkin karena ingin taunya maka seseorang telah memperhatikan latihan-latihan yang kalian lakukan. Kemudian tanpa bimbingan yang pantas mereka mencoba melakukannya pula. Jika itu terjadi, maka laku itu akan membahayakan mereka yang mencobanya. Aku mengerti guru. Kelak, jika saatnya tiba, kalian berdua dapat memilih satu-dua orang untuk mewarisi ilmu itu. Pilihan kalian bukan hanya sekedar melihat kemampuan dasar-dasar ilmu serta dukungan kewadagan semata-mata, tetapi lebih penting dari itu adalah landasan kejiwaan mereka. Ilmu puncak itu tidak akan dapat dipergunakan untuk sembarang kepentingan, apalagi jika seseorang memasuki jalan sesat. Maka ilmu itu sendiri akan melakukan perlawanan, sehingga sangat membahayakan bagi orang yang merasa dirinya menguasainya. Ki Udiana dan Wilkan mendengarkan pesan-pesan itu dengan sungguh-sungguh. Sekali-sekali mereka pun mengangguk-angguk, sebagai isyarat bahwa mereka memahami pesan-pesan Kim Margawasana itu. Malam itu, Kim Margawasana telah memberikan beberapa pesan terpenting kepada kedua orang muridnya, sementara seperti malam sebelumnya Ki Sanggagani dan kedua orang muridnya lebih senang berada di luar. Bawa kitab itu jika kau kembali ke Padepokan berkata Kim Margawasana kepada kedua orang muridnya yang terdekat itu dengan demikian, maka aku berharap, bahwa orang yang berada di pucuk pimpinan Padepokan kalian adalah orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya dan mampu melindungi seluruh Padepokan itu dari kemungkinan buruk yang dapat saja datang setiap saat. Terima kasih Guru. Kami akan berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya bagi Padepokan kita. Syukurlah. Dalam dua hari ini aku masih menunggu keputusan Ki Sanggagani. Apakah ia benar-benar ingin berperang tanding atau penyelesaian yang lain? Jika saja ia menemukan sepeletik sinar terang di hatinya, maka aku berharap akan terjadi perubahan sikapnya. Mudah-mudahan nuraninya masih mampu melawan pengaruh iblis yang telah mencengkamnya. Mudah-mudahan Guru. Aku harap bahwa kau tidak tergesa-gesa kembali kepada Pokan. Tunggu sampai dua hari lagi. Tentu Guru. Kami sama sekali tidak tergesa-gesa. Bahkan sampai kapanpun kami akan menunggu perintah Guru. Ki Margawasana tersenyum. Namun katanya, tetapi sebelum kalian beranjak pulang kepada Pokan, biarlah kitab itu ada padaku lebih dahulu. Ya, Guru jawab Ki Udiana. Malam itu, Ki Sanggagani tidak ingin diganggu oleh murid-muridnya. Ki Sanggagani justru telah menyendiri. Ia masih saja dililit oleh kebimbangan. Apa yang sebaiknya dilakukannya? Pada batas tertentu Ki Margawasana akan kehabisan kesabaran berkata Ki Sanggagani di dalam hatinya, ia tentu tidak ingin mati seperti yang dikatakannya. Ia tentu memilih membunuh lawannya daripada dibunuh. Dan itu tentu akan dapat dilakukannya atasku, meskipun mungkin ia juga terluka sebagaimana saat ia bertempur melawan Kiai Suryawisasa. Namun ternyata yang terpenting yang membuatnya bimbang, bukannya kematiannya. Bagi Ki Sanggagani, kemungkinan mati dalam satu benturan kekerasan sama besarnya dengan kemungkinan untuk hidup. Namun ada sesuatu yang tidak dikenalnya telah mulai bergetar di hatinya. Untuk apa sebenarnya aku berkelahi pertanyaan itu tiba-tiba saja telah menggelitik perasaannya. Ki Sanggagani itu pun menarik nafas panjang. Malam itu Ki Sanggagani hanya dapat tidur menjelang dini di sebuah lincak panjang di kebun belakang. Ia masih mempunyai waktu satu hari satu malam lagi untuk membuat pertimbangan-pertimbangan menjelang perang tanding melawan Ki Margawasana. Kenapa Ki Margawasana dapat menguasai dirinya untuk menghindari perkelahian? Semakin lama hati Ki Sanggagani itu menjadi semakin lunak. Apalagi ketika di hari itu ia melihat murid-muridnya yang sibuk mengerjakan berbagai pekerjaan bersama Wikan. Mereka seakan-akan sudah lama berkenalan dengan Akrab. Sehari penuh Ki Sanggagani nampak lebih banyak merenung. Ada semacam benturan yang terjadi di dalam dirinya. Ketika malam kemudian turun lagi, maka Ki Sanggagani itu telah pergi menyusup di antara pepohonan di bukit kecil itu. Di hadapan sebatang pohon yang besar, Ki Sanggagani itu berlutut. Seakan-akan ia berlutut di hadapan patung wajah iblis di dalam goa di dekat pada pokanya. Dengan memusatkan nalar budinya, Ki Sanggagani itu seakan-akan melihat wajah iblis itu melekat pada sebatang pohon raksasa di hadapannya itu. Beberapa saat kemudian, ia melihat mat wajah iblis itu bagaikan menyala. Kemudian dari mulutnya terjulur lidah api. Dalam pemusatan nalar budi itu, pohon raksasa yang ada di hadapannya itu bagaikan terguncang. Wajah yang melekat di pohon itu seakan-akan telah memancarkan api. Telinga Ki Sanggagani itu pun kemudian mendengar suara dengan nada geram melingkar-lingkar di sekitarnya. Kau mulai menjadi pengecut, Sanggagani. Tidak iblis yang mulia. Aku memang bimbang. Tetapi bukan karena aku menjadi pengecut. Tetapi aku menjadi terlalu bodoh sehingga aku tidak tahu lagi, untuk apa aku berkelahi esok pagi. Jika aku datang untuk membalas kekalahanku setahun yang lalu, maka niat itu pun akan sia-sia, karena sekarang aku tentu akan kalah lagi dan bahkan mungkin aku akan mati, iblis yang mulia. Dengan demikian, maka bukankah perang tanding yang sudah aku tunggu setahun itu tidak akan berarti apa-apa? Bahkan segala galanya akan sia-sia. Tidak. Kau tidak akan pernah kalah melawan siapapun. Iblis yang mulia juga pernah berkata begitu. Tetapi menghadapi Kiai Suryawi sesa aku juga kalah. Bahkan aku hampir mati. Jika saat itu aku tidak diselamatkan oleh Kimar Gawasana, maka aku tentu sudah mati. Lalu apa artinya ilmu yang telah iblis yang mulia berikan kepadaku? Apalagi jika besok aku harus bertempur melawan Kimar Gawasana. Tidak. Kau harus bertempur melawannya. Kau harus membunuhnya. Kau sudah menunggu setahun untuk melakukannya. Kau tidak boleh melangkah surut. Tetapi aku tidak dapat mengingkari kenyataan iblis yang mulia. Aku telah dikalahkan oleh Kiai Suryawi sesa. Tidak. Jika kau mendapat kesempatan lagi, maka kau akan dapat mengalahkannya. Tidak akan ada kesempatan lagi. Suryawi sesa sudah mati. Yang ada tinggal Kimar Gawasana. Bunuh Mar Gawasana. Untuk apa sebenarnya aku membunuhnya, iblis yang mulia. Bahkan mungkin justru akulah yang terbunuh. Bahkan seandainya aku dapat membunuhnya, apakah keuntunganku? Bukankah kau berniat membalas kekalahanmu setahun yang lalu? Setahun itu sudah terlalu lama. Tidak. Kau tidak boleh lemah. Kau harus dapat membunuhnya. Bukankah aku sudah memberimu kekuatan yang tidak terlawan? Ketika aku bertempur melawan Kiai Suryawi sesa, kekuatan puncak itu pun sudah aku kuasai. Tetapi aku tetap saja kalah dan akan mati. Cukup. Kau tidak boleh merajuk. Kau harus bangkit. Esok kau akan bertempur melawan Kimar Gawasana. Namun tiba-tiba terdengar suara angin prahara yang gemerasak menerjang di daunan. Pohon-pohon pun segera terguncang. Ranting-ranting berpatahan. Semula Kisang Gagani menyangka bahwa kekuatan iblis yang mulia itulah yang telah membuat bukit itu seakan-akan diguncang gempa. Namun sejenak kemudian, ia justru melihat wajah iblis itu bagaikan menjadi ketakutan. Sangga Gani. Apa yang terjadi? Kisang Gagani itu termangu-mangu. Tetapi ia sadar, bahwa yang mengguncang bukit itu bukan kekuatan iblis yang mulia. Pepohonan raksasa itu pun kemudian bagaikan diputar angin putar beliung yang dasyat telah melanda bukit kecil itu. Wajah iblis yang matanya bagaikan menyala itu ternyata tidak berdaya menghadapi goncangan-goncangan yang dasyat. Bahkan pohon raksasa tempat wajah itu menempel pun telah bergoncang pula. Sangga Gani, Sangga Gani. Kau ada di mana? Guru, iblis yang mulia. Aku ada di sini. Tolong aku, Sangga Gani. Tempat aku melekatkan diri ini telah tergoncang-goncang. Aku menjadi kesakitan. Guru iblis yang mulia. Apa yang terjadi? Angin putar beliung. Aku tidak mampu mengatasinya. Tolong aku, Sangga Gani. Tolong aku. Bagaimana aku dapat menolong guru? Bahkan aku akan minta tolong kepada guru. Tolong aku, tolong aku pohon raksasa itu benar-benar telah tergoncang, sehingga daunnya pun telah berguguran. Wajah iblis itu pun nampak benar-benar menjadi ketakutan. Nyala di matanya yang kemerah-merahan itu sudah padam. Lidah apinya pun tidak lagi menyembur dari mulutnya. Guru, iblis yang mulia. Apa yang terjadi? Suara wajah yang disebut iblis yang mulia itu pun menjadi semakin kabur, sehingga akhirnya wajah itu bagaikan tersayat dan hanyut berserakan. Iblis yang mulia panggil Ki Sangga Gani. Tetapi wajah iblis yang mulia itu pun telah wancur. Perhara itu masih berlangsung beberapa saat. Angin putar beliung masih saja memutar pepohonan serta dahan dan dedaunan. Suaranya gemerasak seperti lampor yang mendahului banjir bandang menjelang senjah hari. Sejenak kemudian, perlahan-lahan maka angin putar beliung itu pun menjadi semakin perlahan. Semakin lama semakin lunak, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Yang ada di hadapan Ki Sangga Gani adalah sebatang pohon raksasa. Wajah iblis yang mulia itu sudah tidak ada lagi. Namun tiba-tiba saja terdengar suara seseorang yang bertanya, ada apa? Ki Sangga Gani. Ketika Ki Sangga Gani berpaling, maka di antara pohon-pohon raksasa ia melihat sosok seseorang yang berdiri tegak. Ada apa? Ki Sangga Gani pertanyaan itu terdengar lagi. Ki Sangga Gani pun kemudian dapat mengenali suara itu. Ia pun kemudian telah bergumam, Kimar Gawasana. Ya, kaulah yang telah bermain dengan angin prahara itu. Kau telah menghancurkan pepundanku, wajah iblis yang mulia. Dimanakah wajah iblis yang mulia itu? Di sini. Melekat pada batang pohon raksasa ini. Kau bermimpi. Tidak ada wajah siapa-siapa. Yang ada di hadapanmu itu adalah sebatang pohon raksasa. Pohon nyamplung yang umurnya sudah lebih dari seratus tahun. Wajah itu ada di sini. Tidak. Aku melihatnya. Aku berbicara dengan wajah itu. Tidak. Kau tidak melihat apa-apa. Tetapi kekuatan angan-anganmulah yang mewujudkan gambaran wajah itu. Bukan kekuatan angan-anganku. Meta wajah iblis yang mulia itu menyala. Kau yang menyalakannya. Dari mulutnya menjulur lidah api. Ilmumu adalah ilmu yang kasadap dari inti kekuatan api. Siapakah yang mengajarkan aku menjalani laku untuk menguasai ilmu itu? Apakah kau pernah mempunyai kitab yang memuat ajaran tentang ilmumu itu? Ya. Tetapi kitab itu sudah disentuh lidah iblis yang mulia sehingga terbakar menjadi debu. Kau sendirilah yang membakarnya. Aku? Ya. Kau renungkan kembali apa yang pernah terjadi padamu. Pada laku yang pernah kau jalani. Lihatlah dengan macu hatimu yang terang. Bukan macu hatimu yang buram karena kau telah kehilangan kepribadianmu. Kau telah menyerahkan dirimu sendiri kepada iblis. Sedangkan kau sendirilah yang telah membiarkan iblis itu menguasai hatimu, menguasai perasaanmu dan akhirnya seluruh kepribadianmu. Kisang Gagene itu pun termangu-mangu sejenak. Sementara Kim Margawasana itu pun berkata, Aku mencoba membantumu, memisahkan kau dengan berhala yang telah kau ciptakan sendiri. Sekarang, kau mempunyai kesempatan untuk kembali ke kepribadianmu. Terserah kepadamu, apakah kau akan tetap membiarkan dirimu diperbudak oleh berhala yang kau ciptakan sendiri, atau kau ingin bangkit dan menguasai dirimu sendiri? Kisang Gagene itu pun telah dicengkam oleh kebimbangan. Seandainya iblis yang mulia itu telah datang kepadanya dan hingga pada sebatang pohon nyempelung raksasa itu, maka iblis yang mulia itu sudah dikalahkan oleh Kim Margawasana. Kim Margawasana itu pun kemudian membiarkan Kisang Gagene merenungi dirinya sendiri. Ditinggalkannya Kisang Gagene yang dicengkam oleh kebimbangan itu. Malam itu, Kisang Gagene sama sekali tidak dapat tidur sekejap pun. Ia masih saja duduk menghadapi sebatang pohon nyempelung raksasa itu. Baru di dini hari, salah seorang muridnya memberanikan diri untuk memanggilnya perlahan, Kisang Gagene menarik nafas dalam-dalam. Aku menjadi semakin bingung. Siapakah aku dan apa yang harus aku lakukan? Apakah sebaiknya guru kembali kepada pokan? Besok adalah hari yang sudah ditentukan untuk melakukan perang tanding. Tetapi aku sekarang tidak tahu lagi, apakah gunanya perang tanding itu. Jika guru mau mendengarkan pendapat kami, sebaiknya guru membatalkan perang tanding itu sebagaimana diusulkan oleh Kim Margawasana. Perang tanding itu sendiri sama sekali tidak menguntungkan guru. Kita semuanya tahu, tataran ilmu Kim Margawasana. Bukan maksudku untuk mendorong agar guru menjadi ketakutan. Kami tahu, bahwa guru tidak akan gentar menghadapi kematian sekalipun. Tetapi jika kemungkinan buruk itu dapat disinkirkan tanpa mengorbankan harga diri, apakah salahnya? Kisang Gagene sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia benar-benar menelusuri perjalanannya sejak ia merasa dirinya tidak terkalahkan oleh siapapun juga, setelah ia menuntaskan ilmunya di hadapan iblis yang mulia. Ia telah membunuh beberapa orang yang tidak mau tunduk kepadanya. Bahkan ia telah membunuh orang yang menyebut dirinya kliayentok. Namun ketika ia sampai di pesisi rutara dan menemui saudara seperguruannya yang ingin dikalahkannya, maka ia telah menemukan keadaan saudara tua seperguruannya yang sudah berubah. Kakak seperguruannya yang ingin dikalahkannya itu sudah menjadi cacat. Tetapi kakak seperguruannya itu justru merasa bahagia dengan cacatnya. Karena setelah ia menjadi cacat, maka ia tidak lagi menjadi manusia segarang serigala lapar. Kini, setelah ia harus mengakui bahwa ia bukan orang yang tidak terkalahkan, setelah ia hampir mati dibunuh Kiai Suryawisusa, guru Kiai Entok. Jika saja Kim Margawasana tidak ikut campur, maka ia tentu sudah terkapar mati di arena pertempuran di Ingadiraja. Tetapi Kim Margawasana itu telah menyelamatkannya. Sesuatu telah bergejolak di jantung Kisang Gagini. Tiba-tiba saja Kisang Gagini itu bangkit berdiri. Ketika ia menengadahkan wajahnya, maka ia melihat dari sela-sela dedaunan, bahkan langit sudah menjadi merah. Sebentar lagi Fajar akan menyingsing. Aku harus menemui Kim Margawasana geram Kisang Gagini. Untuk apa guru bertanya muridnya. Tetapi Kim Margawasana tidak menjawab. Ia pun dengan tergesa-gesa pergi ke rumah yang berada di puncak bukit kecil itu. Ketika ia berdiri di depan rumah itu, pintu rumah itu sudah terbuka. Kim Margawasana sudah menyapu halaman depan. Sementara Ki Udiana menimbair mengisi pakiwan, sedangkan Wilkan berada di dapur. Kim Margawasana berkata Kisang Gagini setelah ia berdiri di hadapan Kim Margawasana. Hari ini aku berjanji untuk menantangmu berperang tanding. Kim Margawasana yang masih memegang sapuli di bergagang bambu cendani menarik nafas panjang. Lalu, apa yang kau kehendaki bertanya Kim Margawasana? Kim Margawasana. Ternyata aku adalah seorang pengecut. Ternyata aku tidak berani lagi memasuki arna perang tanding itu. Aku sama sekali tidak takut mati. Tetapi aku tidak tahu bahwa ada sesuatu yang telah menjegahku, yang aku tidak berani melanggarnya. Karena itu, aku minta maaf bahwa aku sangat mengecewakanmu. Aku mencabut tantanganku. Kim Margawasana menarik nafas panjang. Dengan nada berat ia pun berkata, syukurlah, Kisang Gagini. Agaknya telah memancar sinar terang di hatimu. Pada saat-saat terakhir kau telah melihat jalan yang seharusnya kau lalui. Aku menjadi sangat gembira, bahwa aku tidak harus memasuki perang tanding serta mempertaruhkan nyawa. Sedang persoalannya tidak jelas sama sekali dan tidak pantas untuk ditebus dengan kematian salah seorang di antara kita. Kau atau aku. Yang pasti Kim Margawasana, jika perang tanding itu berlangsung, maka akulah yang akan mati. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, bukan kematian itulah yang aku cemaskan. Aku mengerti. Gejolak yang terjadi di dalam jantungmu itu adalah pertanda, bahwa kau telah teranggut dari kuasa iblis itu. Sekarang kau telah berhasil memiliki keperibadianmu kembali. Kau akan lebih banyak berbicara dengan nuranimu sendiri daripada berbicara dengan iblis. Aku mengerti, Kim Margawasana. Karena itu, maka aku akan meminta diri. Aku dan kedua orang muridku akan kembali kepada pokanku. Mudah-mudahan aku benar-benar telah berubah, sehingga wibawaku akan dapat merubah pula sifat dan watak dari isi pada pokanku. Aku tahu, bahwa untuk melakukannya tentu akan terasa sangat sulit. Mungkin untuk beberapa lama aku harus berhadapan dengan beberapa orang muridku yang sulit untuk menerima perubahan ini. Tetapi aku harus dapat melakukannya. Sementara kedua orang muridku yang ikut aku ke bukit ini, agaknya justru telah mendahului aku. Aku berharap bahwa mereka akan sangat membantuku kelak. Aku mengagumimu, Kisang Gagani. Kau ternyata tanggap akan perubahan yang memang seharusnya terjadi atas dirimu dan seluruh isi pada pokanku. Mudah-mudahan segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan niatmu yang baik pula. Tetapi kau tidak perlu tergesa-gesa meninggalkan bukit kecil ini. Kau dapat beristirahat di sini hingga kapan saja kau mau. Hari ini adalah hari yang pijakanku terasa sangat goyah. Sekarang aku melihat terang di jalanku. Tetapi jika tiba-tiba saja hatiku kembali di malu tawan yang gelap, maka aku masih akan dapat berubah selagi hari ini masih berada dalam batasan hari tantanganku. Jika hari ini telah lewat, maka segala sesuatunya akan dapat lebih terkendali. Kisang Gagani. Justru saat-saat seperti ini akan dapat menjadi ujian bagaimu. Seberapa jauh kau dapat menguasi dirimu sendiri. Seberapa jauh kau mampu berpijak pada sikap bijaksanamu. Jika hari ini kau lulus, itu berarti bahwa pijakanmu telah menjadi kokoh. Pada kesempatan lain, hatimu tidak lagi mudah goyah oleh godaan apapun. Bahkan godaan iblis sekalipun. Tetapi jika aku gagal. Jika kau gagal, biarlah kau gagal hari ini di sini. Mungkin aku masih dapat memberimu peringatan. Tetapi jika kau gagal menguasai dirimu di tempat lain tanpa ada orang yang dapat mengendalikannya, maka kau akan menjadi orang yang sangat merugikan sesamamu. Kau akan menjadi orang yang memusuhi sesamamu sebagaimana dilakukan oleh Kiai Entok. Kisang Gagani menarik nafas panjang. Ia pun kemudian berkata dengan suara yang lemah, Baiklah Ki Margawa sana. Aku akan mendengarkan kata-katamu. Meskipun umur kita tidak berselisih terlalu banyak, tetapi di hadapanmu aku tidak lebih dari anak-anak yang baru belajar berjalan dan berbicara. Tetapi justru karena itu, aku akan berterima kasih kepadamu. Kapan-kapan aku akan pergi lagi ke pesisi rutara untuk menemui saudara tua seperguruanku. Untuk apa? Aku akan menunjukkan kemenanganku. Jika kakak seperguruanku itu menghentikan kejahatannya setelah ia menjadi cacat dan tidak mampu lagi melakukannya, maka kemenanganku terletak pada kemampuanku untuk berhenti, setidak-tidaknya pernah terpercik sinar terang di hatiku sehingga kau berniat untuk berhenti berbuat jahat dalam keadaanku yang utuh. Sementara kemampuanku masih berada di puncak meskipun aku tidak dapat menyamaimu. Belum tentu, kisah gak geni. Tanpa bantuan berhala yang kau ciptakan sendiri di angan-anganmu yang gelap dan kotor itu, kau justru akan dapat melihat lebih terang, sehingga dengan jernih kau akan dapat semakin meningkatkan ilmu yang sudah kau kuasai, yang sudah kau cuci dengan janjimu di dalam hati, disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Suci, bahwa kau akan berubah. Kisah gak geni menarik nafas panjang. Akhirnya ia pun berkata, Kimar Gawasana, aku akan tinggal di sini untuk beberapa hari lagi sebelum aku kembali ke Gunung Sumbing. Demikianlah, maka kisah gak geni itu pun telah memberitahukan kepada kedua orang muridnya, bahwa ia masih akan berada di bukit kecil itu beberapa hari lagi. Kepada kedua orang muridnya itu kisah gak geni telah membuka hatinya selebar-lebarnya. Ia telah memberikan pengakuan tentang gejolak yang terjadi di dalam dirinya, lapun telah mengaku bahwa iblis yang mulia yang selama ini dianggap sebagai sumber ilmunya, ternyata telah dihancurkan oleh Kimar Gawasana. Sehingga dengan demikian, kisah gak geni justru telah berpijak kepada kepribadiannya sendiri. Aku tahu, bahwa kalian justru telah berjalan di depanku. Kalian telah melihat terang itu lebih dahulu dari aku, karena rasa-rasanya aku telah terikat kepada berhala yang aku ciptakan sendiri di dalam angan-anganku. Kedua orang muridnya itu hanya mengangguk-angguk saja. Mereka tidak berani memberikan tanggapan atas sikap gurunya itu, karena mereka belum yakin, apakah sebenarnya yang telah mendorong gurunya itu mengatakan perubahan sikapnya kepada mereka. Apakah gurunya benar-benar berubah, atau sekedar menjajagi perasaan kedua orang muridnya itu. Meskipun kedua orang muridnya itu menduga, bahwa apa yang dikatakan oleh gurunya itu muncul dari sikapnya yang tulus, tetapi kedua orang yang mengenali sikap dan watak Kisang Gagani sebelumnya, mereka masih saja dicengkam oleh keraguan. Tetapi sebenarnya lah, bahwa apa yang dikatakan oleh Kisang Gagani itu bukan sekedar dibuat-buat. Kedua orang murid Kisang Gagani itu benar-benar telah melihat perubahan, meskipun masih samar di dalam diri gurunya. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Kisang Gagani, bahwa jika ia berhasil melampaui hari yang mendebarkan itu, maka ia tentu benar-benar sudah berubah. Karena itu, pada hari kedua ia berada di Bukit Kecil setelah hari yang menegangkan itu, keadaan Kisang Gagani sudah berbeda. Kau lihat guru tersenyum dengan tulus bertanya seorang muridnya kepada saudara seperguruannya. Ya, biasanya wajah guru tidak secara hari ini. Jika sekali-sekali guru tertawa terbahak-bahak, justru nada tertawanya adalah nada yang pahit. Mudah-mudahan guru benar-benar melihat kenyataan yang telah terjadi di Ngadir Reja dan kenyataan-kenyataan berikutnya. Meskipun dengan penuh harapan bahwa akan terjadi perubahan pada gurunya, namun keduanya sama sekali tidak berani menyebutnya di hadapan gurunya. Sebenarnya lah bahwa telah terjadi perubahan di dalam diri Kisang Gagani. Demikian ia menanggalkan kiblatnya kepada kuasa kegelapan, maka ia pun segera memasuki suasana yang baru. Rasa-rasanya hari menjadi semakin cerah. Sinar matahari menjadi semakin terang, sementara kicau burung yang sebelumnya terdengar bagaikan umpatan-umpatan kasar, sejak hari itu, siulan burung di cabang-cabang pepohonan terdengar bagaikan dendang yang lembut. Tiba-tiba saja dunia pun telah berubah berkata Kisang Gagani di dalam hatinya. Demikianlah, maka Kisang Gagani itu pun telah menjadi kerasan tinggal di atas bukit. Ia merasakan betapa tenang dan tenteramnya kehidupan di atas bukit kecil itu. Bahkan Kisang Gagani hampir melupakan bahwa bukit itu bukan miliknya. Tetapi Kisang Gagani dan kedua orang muridnya itu masih saja tidak mau tidur di dalam rumah Kimar Gawasana yang memang tidak terlalu besar itu. Bertiga mereka tidur bertebaran di mana saja mereka menjatuhkan diri pada saat mereka sudah mengantuk di malam hari. Namun, demikian mereka berbaring, maka mereka pun segera tertidur pula. Rasa-rasanya hidup mereka sudah tidak lagi dibelit oleh persoalan-persoalan duniawi yang membuat mereka menjadi garang. Meskipun demikian, akhirnya Kisang Gagani itu pun menyatakan keinginannya untuk pulang ke Gunung Sumbing. Aku akan membuat padepokanku seperti lingkungan di bukit kecil ini. Di Gunung Sumbing aku juga mempunyai lingkungan yang tentu dapat aku buat senyaman lingkungan ini. Ada perbukitan yang penuh dengan pepohonan. Air pun tidak terlalu sulit untuk mengisi belumbang-belumbang yang akan aku buat. Pertamanan di antara pohon-pohon raksasa. Tentu Kisang Gagani sahut Kimar Gawasana, lingkungan seperti ini dapat dibuat di mana saja. Lingkungan Kisang Gagani kelak akan dapat mencerminkan nafas kehidupan jiwani Kisang Gagani serta para muridnya. Doakan saja Kimar Gawasana. Semoga aku tidak akan terjerumus kembali ke dalam duniaku. Kisang Gagani akan dapat menjaga diri. Maksudku, bukan sekedar unsur kewadagan, tetapi juga unsur kajuan. Seandainya orang-orang yang masih berpegang pada ilmu Shingang Gagani jangan kehilangan lagi keperibadian Kisang Gagani yang sudah kau ketemukan itu. Aku mengerti maksudmu, Kimar Gawasana. Orang-orang yang setahun yang lalu datang bersamaku kepada pokanmu, yang masih mendapat kesempatan hidup, tidak akan pernah melupakannya. Memang mungkin sekali mereka datang kepadaku, termasuk alap-alap perak. Tetapi doakan saja, agar aku tetap tegar memegang sikapku seperti yang sekarang ini. Aku percaya kepadamu, Kisang Gagani. Demikianlah, maka akhirnya Kisang Gagani pun telah meninggalkan Bukit Kecil yang tenang dan tentram itu bersama kedua muridnya. Di sepanjang jalan Kisang Gagani pun selalu membicarakan tentang sikapnya bersama kedua orang muridnya. Apakah kau kecewa terhadap sikapmu itu? Sikap guru sebuah perguruan yang tidak keruntut, karena tiba-tiba saja telah menggagalkan sebuah janji yang pernah diucapkan. Tidak, guru. Kami justru mensyukuri sikap seorang guru yang tidak meninggalkan kenyataan yang dihadapinya. Mungkin kau tahu, apa yang telah terjadi di Ngadi Reja. Kematian Kiai Pentok, perang tanding yang hampir saja membunuhku melawan Kiai Suriawi sesa. Kemudian perang tanding antara Kim Margawa sana melawan Kiai Suriawi sesa. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak melihat kenyataan yang dapat merubah sikap dan pandangan hidup mereka? Guru dan kami berdua akan dapat memberikan kesaksian kita guru. Tetapi akan sangat berbeda dengan mereka yang melihat kenyataan itu sendiri sebagaimana kalian berdua. Memang guru. Tetapi lambat laun, mereka akan dapat mengerti. Sementara itu, mereka yang tidak mau mengerti, maka mereka akan dapat meninggalkan padepokan kita di kaki gunung sumbing itu. Kisang Gageni mengangguk-angguk. Namun untuk beberapa lama mereka sempat merenungi beberapa kemungkinan yang akan terjadi di padepokan mereka. Dalam pada itu, sepeninggal Kisang Gageni Kim Margawa sana mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk membuka pintu nalar budi kedua muridnya untuk merambah kelaku terakhir pada tataran tertinggi ilmu yang dikuasinya. Di sanggar tertutup, bahkan di sanggar terbuka, Kim Margawa sana telah memberikan beberapa petunjuk agar kedua muridnya itu menjadi lebih cepat menguasai ilmu pada tataran tertinggi itu. Jika kalian kembali kepada pokan, bawa kitab itu. Tetapi kalian berdua harus menjadi sangat berhati-hati menyimpannya. Orang yang menguasai ilmu dari kitab itu pada tataran tertinggi, akan memiliki ilmu yang jarang ada duanya, meskipun aku tetap berpendapat bahwa yang betapapun tingginya masih saja ada yang lebih tinggi atau masih tetap saja mempunyai kelemahan-kelemahannya yang akan memungkinkan orang itu dapat dikalahkan. Bahkan oleh mereka yang dianggap lemah sekalipun. Kami mengerti guru. Jika ilmu yang tercakup di dalam kitab itu pada tataran tertinggi dapat dikuasai oleh seorang yang tidak bertanggung jawab, maka ilmu itu justru akan dapat mendatangkan bencana. Ya, guru. Karena itu, sekali lagi aku pesan, kalian harus berhati-hati sekali. Kelak, jika kalian ingin mewariskan ilmu itu, kalian harus memilih dengan sangat teliti. Kalian tidak perlu tergesa-gesa, karena ilmu kalian pada dasarnya sudah dapat diandalkan. Ilmu puncak pada tataran tertinggi itu hanya diperlukan pada saat yang paling gawat. Demikianlah, maka beberapa hari kemudian, Ki Udayana dan Wikan pun telah minta diri. Ki Margawa sana tidak menahan mereka lebih lama lagi, karena pada pokan mereka tentu sangat memerlukan keberadaan Ki Udayana dan Wikan. Karena itulah, maka di hari berikutnya, pagi-pagi sekali, Ki Udayana dan Wikan pun telah mempersiapkan diri untuk meninggalkan bukit kecil itu, kembali kepada pokan. Seperti yang dikatakan oleh Ki Margawa sana, maka kitab yang sangat berharga, yang memuat ilmu pada tataran terakhir dari perguruan yang dipimpin oleh Ki Udayana itu telah diserahkan kepada Ki Udayana. Jaga kitab ini baik-baik. Bukan sekedar wujud kewadagan kitab ini. Tetapi juga isi serta makna yang terkandung di dalamnya. Kitab ini bukan sekedar wujud yang aku serahkan kepadamu. Buka pula sekedar ilmu yang sangat tinggi yang dapat kalian capai dengan laku yang berat. Tetapi juga arti dari penguasaan ilmu itu bagi sesama. Ya, Guru. Kami mengerti. Meskipun kau kuasai ilmu itu dengan sangat baik, tetapi ilmu tidak akan banyak berarti jika tidak kau amalkan terhitung muda, yang mungkin darahnya masih lebih panas daripada pamanmu Udayana. Namun kemudahanmu akan memberikan kesempatan kepadamu lebih luas daripada pamanmu untuk mengamalkan ilmu itu. Selebihnya, penguasaan ilmu itu tidak akan dapat terpisah dari kedekatan kalian Seng Maha Pencipta. Keduanya pun mendengarkannya dengan sungguh-sungguh serta berjanji di dalam hati untuk sejauh mungkin dapat melakukan pesan-pesan gurunya itu. Ketika kemudian langit menjadi semakin cerah, maka keduanya pun telah siap untuk berangkat. Setelah minum-minuman hangat serta makan ketelah pohon rebus yang masih mengepul, maka keduanya pun telah meninggalkan bukit kecil itu. Sejenak kemudian, ketika mereka telah berada di bulat yang panjang dan masih sepi, maka mereka pun telah melarikan kuda mereka lebih kencang. Tetapi demikian mereka memasuki jalan yang lebih ramai, maka mereka pun sedikit memperlambat lari kuda mereka. Bahkan Ki. Demikianlah, maka akhirnya Ki Sanggageni pun telah meninggalkan bukit kecil yang tenang dan tentram itu bersama kedua muridnya. Di sepanjang jalan Ki Sanggageni pun selalu membicarakan tentang sikapnya bersama kedua orang muridnya. Udiana dan Wikan sempat memperhatikan hamparan sawah yang luas sekali. Sementara padinya yang mulai menguning bergoy yang disentuh angin pagi yang lembut, sehingga nampak seperti gelombang kecil yang mengalir dari tepi sampai ke tepi. Di musim panen, padi akan melimpah di daerah ini gumam Ki Udiana. Ya Wikan mengangguk-angguk, jika saja para petani tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang sangat mementingkan diri sendiri, maka para petani itu tidak akan kekurangan di masa pecekrik sekalipun. Tetapi kadang-kadang para petani itu sering terjebak ke dalam bujukan-bujukan yang sangat merugikan mereka. Para tengkulak hasil bumi kadang-kadang dengan licik telah menaburkan uang pinjaman sebelum padi itu dipetik. Pinjaman dengan bunga yang tinggi atau para petani harus mengembalikan dengan hasil sawah. Bahkan kadang-kadang pinjaman itu berujud barang-barang yang tidak banyak berarti bagi mereka kecuali sekedar sebagai satu kebanggaan. Tetapi mereka tidak mengingat bahwa barang-barang yang dapat memberikan kebanggaan itu pada akhirnya akan menjerat mereka jika musim pacekrik tiba. Para petani itu harus menjual kembali barang-barang itu dengan harga yang jauh lebih murah daripada saat mereka membelinya, justru kepada orang-orang yang telah membujuk mereka membeli barang-barang itu. Beberapa lama Ki Udiana dan Wikan berkuda menyusuri jalan bulak yang luas itu. Angin yang segar berhembus mengusap kulit mereka. Sementara langit pun menjadi semakin terang. Ketika cahaya matahari pagi mulai mengusap kulit mereka, maka terasa darah mereka pun menjadi hangat. Keringat mulai mengembun di tubuh mereka. Kuda mereka pun berlari terus. Jalan yang mereka lalui pun menjadi semakin ramai, perempuan-perempuan yang pergi ke pasar berjalan cepat-cepat beriringan. Ada di antara mereka yang membawa hasil bumi mereka untuk dijual dan kemudian uangnya mereka belikan kebutuhan mereka sehari-hari seperti garam atau bahkan untuk membeli sepotong kain lurik atau selendang. Beberapa saat kemudian, Ki Udiana dan Wikan harus mengekang kudanya agar berjalan lebih berhati-hati ketika mereka melewati jalan yang melintas di depan sebuah pasar yang ramai. Nampaknya hari pasaran sekarang di pasar ini, Paman berkata Wikan. Ki Udiana mengangguk-angguk. Katanya, ya, agaknya hari ini memang hari pasaran. Banyak penjual hasil bumi yang tidak mendapat tempat di dalam pasar sehingga mereka berjualan di pinggir jalan di depan pasar. Kita melihat-lihat sebentar, Paman. Apa yang akan kau lihat? Aku kadang-kadang tertarik melihat-lihat keadaan di dalam pasar. Hanya melihat-lihat. Aku mendengar suara pandai besi, tentu ada pandai besi di dalam pasar ini. Ki Udiana tersenyum. Kemanakannya ini memang banyak ingin tahu. Bahkan sejak kecil. Baiklah. Tetapi tidak terlalu lama keduanya pun kemudian menitipkan kuda-kuda mereka di penitipan kuda yang terdapat di samping pasar itu, sementara Ki Udiana dan Wikan pun kemudian masuk ke dalamnya. Wikan yang berjalan di depan langsung menuju ke tempat pandai besi yang membuka tempat kerjanya di sudut pasar itu. Di pasar itu terdapat tiga tempat bengkel pandai besi yang sedang sibuk melayani beberapa orang pemesannya. Mereka membuat alat-alat pertanian, seperti cangkul, parang, dan bahkan kejen bajak dan lain-lain. Semuanya sedang sibuk berkata Wikan. Ya, mereka sedang sibuk. Apa kau mempunyai keperluan dengan mereka? Tidak, Paman. Aku hanya ingin melihat-lihat saja. Aku ingin membuat perbandingan dengan kerja para cantrik di padepokan kita. Orang-orang itu mempunyai pengalaman yang luas, Wikan. Yang pernah mereka kerjakan pun lebih banyak macamnya. Para cantrik di padepokan hanya melayani kebutuhan padepokan kita sendiri, sementara pandai besi itu melayani berbagai macam kebutuhan. Mereka juga membuat senjata, Paman. Lihat seorang pandai besi muda itu agaknya sedang membuat pedang. Ternyata orang itu terhitung cermat Paman. Ia tidak bekerja sebagaimana pandai besi kebanyakan. Ya, agaknya pedang yang dihasilkan termasuk pedang yang baik. Wikan pun kemudian bergeser agak mendekat. Ia pun kemudian berjongkok di samping beberapa orang lain yang juga sedang memperhatikan pandai besi muda itu membuat pedang. Tidak sekedar dibuat seperti membuat parang pembelah kayu bakar berkata Ki Udiana. Ya, pedang itu tentu pedang pesanan. Wikan mengangguk-angguk ketika ia melihat besi yang sudah ditempat memanjang itu seakan-akan telah dilipat kembali. Kemudian dia ditempat kembali, sehingga besi bajanya menjadi semakin padat. Wikan berkata Ki Udiana, pandai besi di sebelah juga ada yang membuat pedang seperti pedang yang dibuat oleh pandai besi yang muda itu. Bahkan di sebelahnya terdapat pedang contoh yang harus ditiru wujudnya, sehingga pedang yang dihasilkan nanti wujudnya akan sama. Wikan pun kemudian bergeser ke pandai besi di sebelah. Di antara mereka ada juga yang sedang membuat pedang. Seperti pedang yang dibuat oleh pandai besi muda itu. Pedang itu terhitung pedang yang besar dan panjang, paman. Apalagi tempaannya keras sekali, sehingga pedang itu tentu akan menjadi pedang yang berat. Ya, pedang yang berat Ki Udiana mengangguk-angguk adalah di luar sadarnya, ketika wikan kemudian bergeser mendekati pandai besi yang sedang membuat pedang itu. Seakan-akan tanpa disengaja mulutnya bertanya, apakah pedang ini pedang pesanan, kisana? Pandai besi itu berpaling. Sambil mengangguk ia pun menjawab, ya, pedang ini adalah pesanan. Pedang yang di sebelah itu contohnya? Ya, wikan mengangguk-angguk. Bahkan kemudian ia pun berkata, apa aku boleh melihatnya? Silahkan, kisana. Asal tidak kau bawa pergi. Wikan tertawa. Katanya, mungkin aku akan membeli pedang seperti ini jika sudah ada yang siap. Wikan pun kemudian menimang contoh pedang yang terhitung besar dan panjang itu. Sayang kisana. Jawab pandai besi itu, belum ada yang siap. Kami mendapat pesanan 13 pedang sejenis ini. Kami baru mulai sejak 3 hari yang lalu. Kami bersama beberapa orang kawan kami, mencoba membuat pedang yang baik, yang kuat dan kokoh seperti contohnya ini. Namun tiba-tiba saja seorang yang bertubuh tinggi dan besar telah menarik baju wikan sambil menggeram, apa yang kau lakukan atas pedangku itu? Oh, wikan terkejut. Ia pun segera berpaling, maaf kisana. Aku hanya melihat-lihat saja. Pedang ini adalah pedang yang sangat baik. Kisana pandai besi ini mengatakan, bahwa ia juga akan berusaha membuat pedang yang baik seperti pedang ini. Letakkan pedang itu. Kau tidak berhak mengurusi pesanan kami. Berapapun kami memesan dan untuk keperluan apapun. Baik, baik. Aku mengerti kisana. Sebenarnya lah bahwa aku hanya tertarik kepada wujud pedangmu itu. Terus terang, aku ingin memiliki pedang seperti itu. Tidak. Hanya kami bersaudaralah yang boleh memiliki pedang seperti itu. Meskipun kami tahu, bahwa buatan pandai besi di pasar ini, betapapun baiknya, tidak akan dapat menyamai pedangku itu. Tetapi setidak-tidaknya wujudnya akan mirip. Bahkan jika mereka membuat dengan sungguh-sungguh, akan menghasilkan pedang yang cukup baik pula. Baiklah berkata wikan sambil meletakkan pedang itu, aku tidak akan membuat pedang serupa itu baik pula. Tetapi bahwa kau memperhatikan pedangku dan bahkan ingin memilikinya itu pun telah sangat menarik perhatianku. Apakah kau ingin menyombongkan dirimu, bahwa kau adalah seorang yang memiliki ilmu pedang yang sangat tinggi? Tidak. Tidak kisana. Sudah aku katakan, aku tertarik dan ingin memiliki pedang seperti itu. Tetapi aku bukan seorang yang memiliki ilmu pedang. Jangankan ilmu yang tinggi, sedangkan ilmu yang rendah pun aku tidak mempunyainya. Jadi untuk apa kau menginginkan pedang seperti itu? Aku hanya tertarik saja. Wujudnya, ukurannya dan hulunya yang tidak seperti kebanyakan pedang yang kita lihat. Tiba-tiba saja orang itu telah menarik lengan wikan dan membawanya ke pintu gerbang pasar, menyusup di antara orang-orang yang menjadi semakin ramai di pasar itu. Bahkan beberapa orang yang menjadi semakin ramai di pasar itu. Bahkan beberapa orang sempat memperhatikan, seorang yang masih terhitung muda ditarik oleh seorang yang berwajah garang, berbadan tinggi dan besar. Ki Udiana tidak berbuat apa-apa. Tetapi ia mengikuti saja wikan yang ditarik ke pintu gerbang dengan menyebabkan orang-orang yang semakin berdesakan di pasar itu. Apa yang kau lakukan ini? Kisanak bertanya wikan. Keluarlah dari pasar ini dan kemudian pergilah jauh-jauh. Nanti dulu. Aku masih ingin membeli nasi megana dan dewet cendol. Pergilah sebelum aku melemparkan ke dalam parit di depan pasar ini. Wikan tidak melawan. Ia pun kemudian didorong keluar pintu gerbang pasar. Namun wikan termangu-mangu sejenak ketika ia melihat beberapa orang yang juga bertubuh tinggi besar sebagaimana orang yang menyeretnya itu. Seorang di antara mereka pun bertanya, kenapa dengan anak itu sehingga kau harus menyeretnya keluar dari pasar? Anak ini sangat mencurigakan. Ia telah melihat-lihat contoh pedang yang kita pesan kepada pande besi itu. Orang yang bertanya itu mengangguk-angguk. Sementara itu seorang yang lain, yang didadanya ditumbuhi bulu dengan lebatnya melangkah mendekati wikan sambil bertanya, Apa kepentinganmu dengan pedang pesanan kami itu? Tidak apa-apa kisanak. Tadi sudah aku katakan kepada kisanak itu, bahwa aku hanya sekedar tertarik melihat pedang yang bagus itu. Bahkan yang hulunya agak lain dari kebanyakan pedang yang kita lihat. Selain itu, jarang sekali kita melihat pedang yang lurus dan tajam di kedua sisinya seperti sebilah keris. Apakah pedang itu akan kau juri? Tidak. Tidak sama sekali. Aku hanya ingin melihat-lihat. Anak ini mau membelinya jika sudah ada yang jadi berkata orang yang menyeret wikan itu. Ya, justru karena aku tertarik kepada wujudnya beberapa orang yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa itu saling berdiam diri sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, Pergilah. Jangan kembali lagi. Baik, kisanak. Aku akan pergi. Wikan pun kemudian melangkah surut. Tetapi tiba-tiba saja wikan tidak dapat menahan ingin taunya sehingga ia pun bertanya, Menurut pandi besi itu, kalian memesan 13 pedang sejenis dengan contohnya itu. Apakah kelompok kalian terdiri dari 13 raksasa? Orang-orang itu berpandangan sejenak. Namun kemudian mereka pun tertawa. Seorang di antara mereka bertanya, Kenapakah sebut 13 orang raksasa? Bukankah wujud kalian lebih tinggi dan lebih besar dari ukuran rata-rata? Seperti aku, dan orang-orang yang ada di pasar itu. Orang itu masih saja tertawa. Sambil tertawa ia pun menjawab, Ya, kami adalah kelompok raksasa yang berjumlah 14 orang. Kami memesan 13 pedang sementara itu kami sudah mempunyai sebilah yang kami jadikan contoh itu. Wikan mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya, Kalian itu siapa yang apakah nama serta kegiatan kelompok kalian? Kenapa kau bertanya-tanya? Tidak. Tidak. Aku hanya ingin tahu. Kelompok kalian tentu sangat menarik perhatian 14 orang raksasa yang berkumpul dalam satu kelompok. Apakah kalian tinggal di satu padukuhan atau satu kademangan? Pergi. Pergilah geram seorang di antara mereka. Wikan itu pun melangkah surut sambil menyahut dengan serta merta, Baik, baik. Aku akan pergi. Wikan pun kemudian meninggalkan sekelompok orang yang bertubuh raksasa itu. Tetapi yang berdiri di depan pasar itu jumlahnya tidak lebih dari 6 orang. Tentu masih ada kelompok yang lain, sehingga jumlah mereka menjadi 14. Tetapi mungkin yang lain hari itu tidak berada di pasar ini. Ki Udiana pun kemudian mendapatkan Wikan yang sedang mencarinya. Ketika Ki Udiana menggamit lengannya, Wikan memang terkejut, sehingga dengan serta merta ia pun berpaling. Paman desiswi kan sambil tersenyum. Aku mengikutimu. Aku juga mendengarkan pembicaraanmu dengan raksasa-raksasa itu. Ya, Paman. Nampaknya mereka bukan raksasa yang garang. Ya. Agaknya mereka raksasa yang bersolah tingkah wajar-wajar saja. Tetapi bahwa mereka memesan 13 pedang tentu ada maksudnya. Agaknya mereka hanya ingin menyamakan diri yang satu dengan yang lain. Paman lihat, pakaian mereka juga hampir sama. Kero mereka mengenakan ikat kepala serta kelengkapan pakaian mereka yang lain. Agaknya mereka ingin mengenakan pakaian seragam di antara mereka sebagai prajurit. Bahkan pedang mereka pun harus sama pula. Ki Udiana mengangguk-angguk. Sementara itu, tiba-tiba saja seorang anak muda datang mendekati Wikan dan Ki Udiana. Anak muda itu pun kemudian berdesis, Kalian berbicara dengan raksasa-raksasa itu. Ya. Aku hanya ingin tahu, siapakah mereka. Mereka sekelompok raksasa yang tinggal di sebuah padepokan. Mereka berguru kepada seorang raksasa pula. Di perguruan itu tidak ada murid yang lain selain empat belas raksasa itu. Dari mana kau tahu bertanya Wikan. Aku tinggal di padukuhan dekat padepokan mereka. Apakah mereka tidak menakut-nakuti rakyat padukuhan, du? Tidak. Mereka adalah orang-orang baik. Nampaknya mereka memang kasar. Tetapi mereka tidak apa-apa. Bahkan kadang-kadang mereka justru membantu orang-orang padukuhan. Syukurlah kalau mereka orang-orang baik. Wujudnya sangat menakutkan. Tetapi mereka tidak apa-apa. Apakah nama perguruan mereka? Nama perguruannya adalah Gajah Tengah Rawikan tersenyum. Katanya, murid-murid perguruannya adalah orang-orang yang besarnya segajah. Tetapi akhir-akhir ini, perguruan itu sedang berperang. Berperang? Ya, ada perguruan jahat yang ingin memiliki padepokan perguruan Gajah Tengah Ra itu, karena padepokan itu adalah padepokan yang mempunyai lahan pendukung yang luas dan subur. Sebuah perguruan jahat telah berusaha mengusir raksasa-raksasa itu dari padepokannya, sehingga raksasa-raksasa itu harus bertahan. Karena itu pula, maka raksasa-raksasa itu telah memesan pedang yang baik sebanyak jumlah raksasa yang ada di perguruan itu. Wikan pun mengangguk-angguk. Ketika perguruan yang jahat itu datang menyerang dengan jumlah yang jauh lebih banyak, raksasa-raksasa itu telah berjuang mempertahankan hak mereka, sehingga akhirnya perguruan jahat yang menyerangnya itu terusir daripada pokan Gajah Tengah Ra. Meskipun tidak ada korban yang meninggal, tetapi beberapa orang di antara raksasa-raksasa itu telah terluka. Sementara itu orang-orang perguruan jahat itu telah meninggalkan beberapa orang korban. Jadi ada kemungkinan perguruan jahat itu datang lagi untuk membalas denam? Nampaknya akan terjadi seperti itu. Bahkan raksasa-raksasa itu sekarang berkumpul di pasar ini untuk menjaga pesanan mereka, karena mereka mendengar berita yang belum tentu kebenarannya, bahwa lawan mereka itu akan datang mengambil pedang-pedang yang dipesan oleh raksasa-raksasa itu. Wikan mengangguk-angguk. Katanya, itulah sebabnya, maka aku telah diusir dari tempat pande besi itu. Mungkin aku dikira salah seorang di antara mereka dari perguruan jahat itu. Mungkin sekali. Jika demikian, ada kemungkinan akan terjadi kerusuhan di pasar ini. Jika orang-orang dari perguruan jahat itu datang, maka akan timbul pertengkaran dan bahkan mungkin pertempuran. Sementara itu, raksasa-raksasa itu jumlahnya tidak lengkap. Jumlah mereka lengkap di sana. Tetapi mereka berpencar. Mereka tidak berada di satu tempat. Namun mereka telah menghubungi petugas pasar yang menjaga ketertiban dan kebersihan pasar ini. Lalu apa yang dapat diperbuat oleh petugas pasar itu? Petugas pasar itu akan menutup pasar sebelum tengah hari. Apakah orang-orang perguruan jahat itu akan datang setelah lewat tengah hari? Kabarnya memang begitu. Dari mana kau tahu persoalan raksasa-raksasa itu begitu terperinci? Anak muda itu tersenyum sambil berkata, Aku adalah anak bekel di Mangunan. Sebuah padukuhan di dekat padepokan Gajah Tenggara. Hampir setiap hari aku bermain di padepokan itu. Wikan mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berdesis hampir di luar sadarnya, Jadi perguruan jahat itu akan datang setelah tengah hari. Ya anak muda itu menyaut. Apakah mereka mengatakan begitu? Orang-orang padepokan Gajah Tenggara itulah yang mengatakannya. Seorang dari mereka mendengar ancaman itu langsung diucapkannya oleh beberapa orang dari perguruan jahat itu ketika mereka bertemu di pasar beberapa hari yang lalu. Orang-orang dari perguruan jahat itu berkata bahwa di hari pasaran ini, lewat tengah hari, mereka akan datang mengambil pedang yang dipesan di sini. Dipasang pada pandepande besi yang membuka bengkelnya di pasar ini. Pedang-pedang itu baru saja dipesan sejak tiga hari yang lalu. Ya, tetapi orang-orang dari perguruan yang jahat itu selain datang untuk membalas dendam, mereka pun menginginkan bahan-bahan yang sedang dibuat pedang itu. Besi dan bajanya adalah besi dan baja yang khusus. Sehingga jika pedang-pedang itu jadi kelak, maka pedang-pedang itu adalah pedang-pedang pilihan. Wikan mengangguk-angguk. Katanya kepada anak muda itu, terima kasih. Sekarang kau sendiri akan berbuat apa? Apakah kau akan menunggu sampai lewat tengah hari? Aku akan berada di sini. Aku ingin melihat apa yang terjadi dengan para murid dari perguruan gajah tengara itu. Bahkan guru mereka pun tentu akan hadir di pasar ini. Wikan pun mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba anak muda itu menjadi tegang. Dengan nada dalam ia pun bertanya, tetapi bukankah kalian bukan orang-orang dari perguruan yang jahat itu? Tidak. Jangan cemas. Aku hanya orang lewat. Aku tidak tahu apa-apa. Anak muda itu mengangguk-angguk. Dengan melihat wujud wikan dan kiudiana maka anak muda itu menjadi tidak curiga lagi. Keduanya nampaknya bukan orang jahat yang akan datang untuk membalas dendam itu. Sudahlah berkata anak muda itu, sebaiknya kalian pergi saja. Nanti sebelum tengah hari, orang-orang yang ada di pasar ini pun akan diminta untuk meninggalkan pasar ini. Jika benar terjadi sesuatu, hendaknya tidak akan jatuh korban dari mereka yang tidak tahu menahu dan bersangkut paut dengan kedua perguruan yang sedang berselisih itu. Bukankah masih agak lama? Masih ada waktu untuk duduk-duduk sambil melihat-lihat keadaan pasar ini, mumpung para petugas masih belum mempersilahkan orang-orang di pasar ini untuk pergi. Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Dengan kerut di dahi ia pun berkata, kalian berdua nampaknya tenang-tenang saja. Apakah kalian tidak menjadi gelisah dan cemas? Kenapa kalian tidak dengan tergesa-gesa menjauhi tempat ini? Kau lihat bahwa perempuan dan anak-anak pun masih berdesakan di dalam pasar. Bahkan masih ada yang duduk sambil minum dawet cendol dan makanan nasi megana. Bukankah aku akan dapat lari lebih cepat dari mereka? Terserahlah kepada kalian berdua. Aku sudah mencoba memeringatkanmu. Terima kasih atas perhatian kisana. Tetapi sebelum anak muda itu menjawab, dua orang raksasa mendekati mereka. Kepada anak muda itu raksasa itu pun bertanya, kenapa kau masih berada di sini? Pergilah. Aku sedang mengajak kedua orang ini pergi. Kenapa kalian juga belum pergi bertanya salah seorang raksasa itu? Aku akan pergi bersamaan dengan perempuan dan anak-anak yang ada di pasar itu. Bukankah masih ada waktu? Terserahlah kepada kalian gumam raksasa itu. Namun kemudian kepada anak muda yang mengaku anak kibekel itu. Namun kemudian kepada anak muda yang mengaku anak kibekel itu, raksasa itu pun berkata, sebaiknya kau pulang. Nanti ayahmu mencarimu. Jika terjadi sesuatu dengan kau di sini, maka kamilah yang akan dituduh mengajakmu sehingga ayahmu akan membebankan tanggung jawab itu kepada kami. Itu jika kami masih ada yang hidup. Tetapi jika kami semuanya sudah terbunuh, maka ayahmu tentu tidak dapat lagi menyalahkan kami. Tidak. Ayah tidak akan menyalahkan kalian. Aku sudah dewasa, sehingga aku harus mempertanggung jawabkan tingkah lakuku sendiri. Raksasa itu menarik nafas panjang. Kemudian ia pun berkata, hantu betina itu sangat bengis. Para pengikutnya pun menjadi bengis pula. Hantu betina bertanya wikan. Ya. Mungkinkah sudah pernah mendengar nama warawari bang? Hantu betina yang selalu memakai pakaian yang serba merah. Ia adalah hantu betina yang sangat ditakuti. Karena itu, pergilah. Kalian yang muda-muda itu akan dapat ditangkapnya dan dijadikan budaknya. Wikan mengangguk-angguk. Sementara sambil melangkah pergi raksasa itu pun berkata, sebaiknya kalian mendengarkan kata-kataku. Tetapi anak muda itu pun berkata kepada diri sendiri, aku akan melihat apa yang akan terjadi. Kau kan membantu mereka? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku hanya dapat menonton dan kemudian menjadi saksi atas peristiwa yang bakal terjadi itu. Kalau hantu betina itu menangkapmu, aku tidak akan mendekat. Baiklah. Aku juga akan melakukan sebagaimana kau lakukan. Kau tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Pergilah. Bukankah kau sendiri sudah berjanji akan pergi bersama perempuan dan anak-anak? Ya. Nah, sekarang aku akan mencari tempat terbaik untuk menyaksikan apa yang bakal terjadi. Bagaimanapun juga aku mempunyai sangkut laut dengan raksasa-raksasa itu. Aku sudah terlanjur terbiasa bergaul dengan mereka. Karena itu, rasa-rasanya aku tidak dapat pergi tanpa menyaksikan apa yang bakal terjadi dengan mereka. Demikian anak muda itu pergi, maka Ki Udiana pun berbisik. Ternyata ruang gerak Wara Waribang itu sampai ke tempat ini. Rasa-rasanya ia ikut datang kepada pokan setahun yang lalu. Ia sempat meninggalkan Arna. Ternyata jika kita menginginkannya, kita mempunyai kesempatan untuk berjumpa lagi dengan iblis betina itu. Bagaimana jika kita menunggu sampai tengah hari, Paman? Baik. Tetapi kita tidak akan langsung melibatkan diri. Kita akan menyaksikan pertempuran itu dari tempat yang agak jauh sebagaimana anak Ki Bekel itu. Kuda-kuda kita. Kita ambil sekarang dan kita ikat di tempat yang tersembunyi. Wikan itu pun mengangguk. Keduanya pun kemudian telah meninggalkan pasar itu. Mereka mengambil kuda-kuda mereka. Setelah memberikan uang sepantasnya, maka keduanya telah membawa kudanya pergi. Tetapi mereka tidak pergi jauh. Mereka hanya sekedar melingkar untuk mengikat kuda-kuda mereka di pepohonan pergu yang agak tersembunyi. Kemudian, mereka pun telah meninggalkan kuda-kuda mereka dan berjalan mendekati pasar itu kembali. Namun mereka berhenti di tempat yang agak jauh. Dalam pada itu, matahari pun telah bergerak semakin tinggi. Menjelang matahari sampai di puncak langit, maka para petugas di pasar telah mulai memberitahukan kepada orang-orang yang berada di pasar untuk membenahi dagangan mereka. Sementara itu, pasar memang sudah mulai menjadi semakin sepi. Orang-orang yang berbelanja pun telah pulang, sementara itu beberapa pedagang memang sudah mengemasi dagangan mereka yang tersisa. Sementara beberapa orang di antaranya justru telah pergi. Ketika petugas di pasar itu memberitahukan, agar para pedagang yang masih berada di pasar itu meninggalkan pasar, maka masih terjadi sedikit kegelisahan pula. Tetapi sudah tidak terlalu kacau lagi sebagaimana seandainya pasar itu ditutup lebih awal. Demikian matahari sampai di puncak, maka pasar itu memang sudah sepi. Kedai-kedai di depan pasar pun sudah ditutup. Sementara para pandi besi yang membuka bengkel di pasar itu pun telah menutup bengkel-bengkel mereka serta menyimpan alat dan bahan-bahan yang akan dikerjakan esok. Demikian pula bahan-bahan yang akan dikerjakan menjadi 13 pedang sebagaimana dipesan oleh para raksasa itu. Sementara itu, yang tertua di antara para raksasa itu telah mengambil contoh pedang yang ditinggalkannya di bengkel pandi besi itu. Besok, jika aku masih hidup, akan aku serahkan kembali. Mungkin kami masih tetap membutuhkan 13 pedang. Tetapi mungkin kami justru hanya membutuhkan lebih sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Pandi besi itu tahu apa yang dimaksud oleh raksasa-raksasa itu. Namun pemimpin pandi besi itu mengatakan kepada raksasa yang tertua itu, Kisanak. Aku sudah menerima penyerahan bahan-bahan pedang itu. Karena itu, maka bahan-bahan itu telah berada di bawah tanggung jawabku. Karena itu, maka aku dan kawan-kawanku akan berusaha mempertahankan besi dan baja pilihan itu. Tegasnya aku akan berdiri di pihak kalian. Jangan mempersulit diri sendiri, Kisanak. Sebaiknya kalian pulang. Para pengikut warah waribang rasa-rasanya sudah bukan manusia lagi. Tetapi mereka adalah iblis-iblis yang kejam yang mempunyai wujud kewadagan sebagai manusia. Kisanak. Kami, para pandi besi tidak saja terbiasa menempa besi dan baja. Tetapi kami pun telah menempa kemampuan kami sendiri. Kami, yang membuka bengkel di sini adalah murid-murid dari sebuah perguruan. Perguruan apa bertanya salah seorang raksasa itu. Guru kami menyebut perguruan kami perguruan tapak wajah. Kami akui, bahwa perguruan kami adalah sebuah perguruan kecil dengan kemampuan yang sangat terbatas. Meskipun demikian, guru mengajarkan agar kami selalu merambah jalan yang bersih. Guru mengharapkan bahwa kami akan menjadi orang yang mampu berpijak pada kaki sendiri, menghormati nilai-nilai baik dan buruk sebagai wujud dari ketakwaan kami kepada sumber hidup kami serta tanggung jawab atas segala perbuatan dan tingkah laku kami. Karena itu, bahwa kali ini kami berpihak pada kalian, termasuk dalam pilihan kami karena kami harus mempertanggung jawabkan bahan-bahan pedang yang sudah kalian serahkan kepada kami. Kisana. Kami memang sudah mengira, bahwa kalian yang membuka bengkel pandai besi di sudut pasar itu berasal dari sebuah perguruan. Ya. Kami ingin menggelar kemampuan yang kami pelajari di padepokan kami agar berarti bagi banyak orang. Sementara itu, kami mendapat penghasilan yang dapat membantu perkembangan padepokan kami. Kami sangat menghargai sikap Kisana. Tetapi sekali lagi aku ingin memperingatkan, bahwa warah waribang benar-benar orang yang tidak berjantung. Ia ajarkan sikap bengisnya kepada para pengikutnya. Kami sudah pernah mendengar namanya, Kisanak. Kami pun pernah mendengar bahwa warah waribang itu memang pantas disebut iblis betina. Maaf Kisanak bertanya raksasa itu, berapa jumlah saudara-saudara seperguruan Kisanak yang ikut bekerja di pasar ini? Semuanya berjumlah 11 orang, Kisanak. Tetapi kebetulan ada seorang kakak seperguruan kami yang berada di antara kami sekarang. Sebenarnya kakak seperguruan kami hanya ingin melihat-lihat kerja kami. Tetapi ia berniat untuk tinggal bersama kami mempertahankan bahan-bahan pedang yang sudah kami terima dan menjadi tanggung jawab kami itu. Terima kasih Kisanak. Ternyata jumlah kalian hampir sama dengan jumlah kami. Jumlah kami hanya 14 orang. Bersama guru jumlah kami semua 15 orang. Sebuah perguruan kecil, yang lebih kecil dari perguruan tapak wajah. Jika kalian yang berada di pasar ini saja sudah berjumlah 12 orang, maka jumlah penghuni padepokan Kisanak tentu jauh lebih banyak dari jumlah penghuni padepokanku. Mungkin kami menang jika dihitung jumlah. Tetapi nampaknya dan mungkin justru karena itu, secara pribadi, kalian lebih baik dari kami. Belum tentu Kisanak. Mungkin wujud kami memang memberikan kesan seperti itu. Tetapi lebih dari wujud kewadagan kami, kami tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Sementara itu, rasa-rasanya langit pun menjadi semakin panas. Matahari merayap semakin tinggi, sehingga hampir sampai ke puncak. Suasana di pasar itu pun menjadi semakin tegang. Raksasa-raksasa itu telah minta agar para petugas di pasar itu pun pergi. Kalian tidak usah melibatkan diri. Wara-wari bang adalah pendendam. Jika kalian nampak ada di antara kami, maka esok kalian tentu sudah kehilangan kepala kalian. Terima kasih atas kesempatan ini, Kisanak. Seharusnya kami tidak meninggalkan tugas kami. Apapun yang terjadi. Tetapi kali ini, kami lebih senang mendengarkan nasihat Kisanak. Raksasa yang menemui petugas pasar itu tertawa. Katanya, bagus. Dengarlah nasihat kami itu. Para petugas itu pun kemudian segera meninggalkan pasar. Mereka tidak ingin menjadi korban dari persengketaan yang tidak mereka ketahui persoalannya. Mereka pun merasa bahwa mereka tentu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka memang garang terhadap copet-copet kecil yang sering berada di pasar itu. Tetapi demikian mereka dengar nama Wara-wari bang, maka jantung mereka pun segera menjadi kuncup. Dengan demikian, maka pasar itu pun telah menjadi kosong. Yang ada tinggal 14 orang murid perguruan gajah tengara bersama seorang gurunya, yang rambutnya sudah mulai memutih. Tetapi justru karena itu, maka ia nampak lebih berwibawa. Tubuhnya yang besar, tinggi dan kekar itu, seakan-akan telah menyiratkan kelebihan dari orang lain. Sementara itu, di sekitar bengkel pandai besi itu, 12 orang masih tetap berjaga-jaga. Ada di antara mereka yang duduk, yang berdiri dan bahkan ada yang berjalan hilir mudik. Pada saat matahari mencapai puncak langit, maka orang-orang yang masih berada di pasar itu menjadi bertambah tegang ketika mereka mendengar derap kaki kuda yang berlari kencang menuju ke pasar itu. Sejenak kemudian, tiga orang yang bertubuh tinggi besar, yang berdiri di sudut pasar itu pun telah menyongsong tiga orang berkuda yang menghentikan kudanya di sudut pasar itu pula. Demikian ketiga orang raksasa itu mendekat, maka orang yang duduk di punggung kudanya itu tanpa meloncat turun, bertanya, apakah kalian para murid dari perguruan gajah tengara? Ya jawab salah seorang dari raksasa-raksasa itu. Kalian memang mudah dikenali. Apa yang kau kehendaki dari kami bertanya raksasa itu? Kau tentu sudah tahu. Salah seorang dari kami tentu sudah mengatakan kepada kalian, bahwa hari ini, lewat tengah hari, kami akan datang menemui kalian. Lewat tengah hari, pasar ini tentu sudah menjadi sepi, sehingga tidak akan banyak orang yang akan terlibat ke dalam persoalan di antara kita. Ya, sekarang pasar memang sudah sepi. Sangat sepi. Agaknya kalian telah mengusir orang-orang yang masih tersisa menjelang tengah hari. Ya, seperti yang kau katakan. Persoalannya adalah persoalan antara kita. Bagus. Katakan, apa yang kau kehendaki dari kita? Persoalannya tentu sudah kau ketahui. Persoalan pokok di antara kita adalah tanah padepokan yang kalian pergunakan itu. Kami menginginkan tanah itu. Karena itu pergilah sebelum raksasa dari perguruan gajah tengara itu menjawab, orang berkuda itu telah melanjutkan kata-katanya, tetapi persoalan kita kali ini akan kita batasi. Sebelum kalian sempat pergi dari padepokan, maka kalian masih dapat mempergunakan padepokan itu dengan perjanjian tersendiri. Itu dapat kita bicarakan pada kesempatan lain. Adapun sekarang, kami datang untuk mengambil besi baja yang ada di tangan para pande besi itu. Besi baja itu sangat baik, sehingga kami pun memerlukannya. Karena itu, jangan cegah kami mengambil besi baja yang kami inginkan itu. Aku tidak dapat membedakan persoalan tanah padepokan itu dengan persoalan besi baja yang akan kami buat menjadi pedang itu. Kedua-duanya menyangkut hak dan harga diri. Orang berkuda itu tertawa. Katanya, jangan merasa diri kalian terlalu besar. Mungkin tubuh kalian besarnya melampaui tubuh orang kebanyakan. Tetapi itu tidak mencerminkan kebesaran perguruan kalian. Kami tidak pernah mengaku bahwa perguruan kami adalah perguruan yang besar. Jika kami sebut perguruan kami gajah tengara itu sekedar menandai bahwa murid-murid perguruan itu adalah orang-orang yang besar tubuhnya seperti seekor gajah di antara binatang-binatang yang lain. Orang berkuda itu tertawa. Katanya, baiklah. Sekarang, aku akan langsung saja ke persoalan di antara kita. Berikan besi baja yang akan kalian buat menjadi 13 pedang itu kepada kami. Kami akan membuat pedang pula dari bahan besi baja itu. Persoalan tanah yang kalian pergunakan untuk mendirikan pada pokan itu, dapat kita bicarakan pada kesempatan lain. Sudah aku katakan kisana. Persoalan besi baja itu dengan persoalan tanah pada pokan kami, sama saja. Baik besi baja itu, maupun pada pokan kami itu adalah hak kami. Kami memerlukannya, sehingga karena itu, maka kami tidak akan dapat memberikan kepada kalian. Jangan keras kepala. Kau tahu siapa kami. Kami adalah para murid daripada pokan warawari bang. Tidak ada orang yang dapat menentang kemauan kami. Seandainya benar demikian, maka kau akan menjadi semakin sewenang-wenang terhadap orang lain. Karena itu, maka harus ada orang yang berani menentang kalian. Persetan. Kau terlalu sombong. Kau akan mengandalkan tubuhmu yang tinggi dan besar seperti seekor gajah itu. Ingat, bahwa yang kau hadapi adalah warawari bang. Sudahlah. Lakukan apa yang akan kau lakukan. Kami sudah siap melindungi hak kami. Siapapun yang kami hadapi. Kau dan perguruan gajah tengara akan hancur hari ini. Pergilah sebelum kami meremukan kepalamu. Bukankah kau sekedar ditugaskan untuk menjajagi suasana? Pergilah. Kami menunggu kedatangan warawari bang itu sendiri. Orang orange berkuda itu mengeram. Wajah mereka menjadi merah. Namun mereka pun kemudian memutar kudanya. Sejenak kemudian, maka para penunggang kuda itu pun segera melarikan kuda mereka. Sepeninggal orang-orang berkuda itu, maka raksasa-raksasa dari perguruan gajah tengara itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka pun berkumpul di dalam pasar yang sudah kosong. 14 orang cantrik perguruan gajah tengara beserta seorang guru mereka telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena pedang mereka masih belum siap, maka mereka pun masih mempergunakan senjata yang berbeda-beda. Di belakang mereka, para pandi besi itu pun telah bersiap pula. Meskipun tubuh mereka tidak sebesar para cantrik dari perguruan gajah tengara, namun para cantrik dari perguruan tapak wajah yang sehari-hari bekerja sebagai pandi besi di pasar itu, tubuhnya nampak kokoh. Beberapa saat para cantrik dari perguruan gajah tengara dan perguruan tapak wajah itu menunggu. Orang-orang berkuda dari perguruan warah waribang itu agaknya baru melaporkan pengamatan mereka terhadap raksasa-raksasa dari perguruan gajah tengara. Sebentar lagi mereka akan segera datang gumamki gajah tengara, guru dari perguruan gajah tengara itu. Ya, guru. Tetapi kami sudah siap menerima kedatangan mereka jawab salah seorang muridnya. Mereka tentu akan datang dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka tidak mau gagal sekali lagi. Tetapi dengan tidak kita dugat, saudara-saudara kita dari perguruan tapak wajah itu menyatakan kesediaan mereka untuk membantu kita. Meskipun mereka terdorong oleh tanggung jawab mereka atas bahan-bahan pedang yang sudah kita serahkan kepada mereka, serta sudah mereka terima, maka mereka harus menjaga agar bahan-bahan pedang itu tidak terlepas dari tangan mereka. Kami sangat berterima kasih kepada mereka. Jumlah mereka bahkan hampir sama dengan jumlah kita seluruhnya. Bahkan menurut pengelihatanku, ilmu mereka pun tentu memadainya pula. Sementara itu tubuh mereka pun sangat terlatih untuk mengayunkan alat penempa besi baja itu setiap hari, sehingga tubuh mereka pun menjadi sangat kokoh, serta tangan mereka pun menjadi sangat kuat. Ya, guru. Jika kita berhasil dengan selamat keluar dari kemelut ini, maka agaknya kita akan dapat memberikan besi baja serupa dengan bahan-bahan pedang kita untuk beberapa macam senjata kepada mereka. Ki gajah tengara itu pun mengangguk-angguk mengiakan. Demikianlah, setelah menunggu beberapa saat, maka para murid dari perguruan gajah tengara yang berdiri di luar pasar untuk mengamati keadaan, melihat iring-iringan di kejauhan. Beberapa orang berkuda, sementara yang lain berjalan mengikutinya. Seorang di antara mereka yang berkuda adalah seorang perempuan yang mengenakan pakaian serba merah. Orang itulah warah waribang yang sangat ditakuti. Di belakang gerumbu perduliar, agak jauh dari jalan yang dilewati iring-iringan itu, Wikan dan Ki Udiana memperhatikan iringan-iringan itu dengan saksama. Namun mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat di samping warah waribang itu seseorang yang rambutnya terurai mencuat di bawah ikat kepalanya, berwarna putih perat. Gila! Ternyata warah waribang itu datang bersama dengan winenang. Ya, paman. Orang itu adalah alat palat perat. Agaknya mereka telah bekerjasama untuk melebarkan sayap mereka sebelum pada suatu saat mereka akan kembali kepada pokan kita sebagaimana dikatakannya. Bukankah orang itu berjanji akan datang kembali? Ya, orang itu memang pernah berjanji untuk datang kembali. Sedangkan kita sama sekali tidak dapat berharap bahwa alat palat perak itu akan datang berubah sebagaimana kisanggah geni. Pertarungan akan menjadi sangat seru, paman. Aku merasa beruntung bahwa kita menunggu sampai mereka datang. Kenapa? Wikan menarik nafas panjang. Katanya, mereka tidak perlu merusak pada pokan kita. Kita temui saja mereka di sini. Kita berdiri di pihak para cantrik dari pada pokan gajah tengara itu. Ki Udiana menarik nafas panjang. Katanya, apakah itu cukup adil? Tentu paman. Katakanlah bahwa kita membantu para cantrik dari pada pokan gajah tengara itu. Bukankah dengan demikian juga berarti bahwa kita justru memanfaatkan murid-murid perguruan gajah tengara untuk kepentingan kita. Jika kita datang untuk membantunya, bukankah artinya akan berbeda? Ki Udiana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, jumlah mereka yang datang ke pasar cukup banyak. Para murid dari perguruan gajah tengara itu akan mengalami kesulitan. Apalagi di antara mereka terdapat warah waribang serta alat-palat perak. Apakah kau sudah siap menghadapi salah seorang keduanya wikan? Sudah paman. Mudah-mudahan peningkatan ilmuku selama ini tidak ketinggalan dengan peningkatan ilmu alat-palat perak atau warah waribang. Aku yakin akan kemampuanmu, wikan. Bahkan sebelum kita pelajari tataran terakhir dari ilmu perguruan kita yang tercantum di dalam kitab itu. Jika demikian, kita akan melibatkan diri paman Ki Udiana mengangguk-angguk. Yang ada di hadapan mereka memang satu kesempatan yang baik untuk menghadapi warah waribang serta alat-palat perak. Mereka tidak usah menunggu keduanya serta para pengikutnya mendatangi pada pokanya. Jika itu terjadi, mau tidak mau akan jatuh korban di antara para cantrik di padepokan Ki Udiana itu. Dalam pada itu, maka warah waribang dan alat-palat perak sudah semakin mendekati pasar yang lengang itu. Ki Gajah Tengara telah berdiri di regol pasar sambil mengamati orang-orang yang mendatanginya. Gila geram Ki Gajah Tengara bersama warah waribang telah datang pula alat-palat perak. Alat-palat perak bertanya salah seorang muridnya yang masih berada di dalam pasar. Ia pun kemudian dengan tergesa-gesa melangkah ke regol untuk melihat siapa saja yang telah datang. Beberapa orang murid Ki Gajah Tengara yang melihat kedatangan iring-iringan itu menjadi berdebar-debar. Untuk menghadapi warah waribang, mereka sudah harus mengerahkan segenap kekuatan yang ada. Apalagi jika warah waribang itu datang bersama alat-palat perak. Karena itu, maka Ki Gajah Tengara pun kemudian memerintahkan seorang muridnya menemui para pandi besi untuk memberitahukan bahwa yang datang warah waribang bersama alat-palat perak. Sebaiknya mereka meninggalkan pasar ini selagi sempat. Sulit bagi kita untuk melawan warah waribang dan alat-palat perak yang datang bersamaan dengan para cantrik mereka. Baik, guru jawab muridnya itu sambil beranjak dari tempatnya. Cantrik dari perguruan Gajah Tengara itu pun segera menghubungi para cantrik dari tapak wajah yang membuka bengkel pandi besi di pasar itu. Cantrik dari Gajah Tengara itu telah memberitahukan bahwa yang datang bukan hanya warah waribang. Tetapi juga alat-palat perak. Guru mempersilahkan kalian meninggalkan pasar. Sulit bagi kita untuk membendung mereka. Guru tidak ingin ada di antara kalian yang menjadi korban. Tetapi orang tertua di antara mereka pun berkata, Kami berkewajiban untuk menjaga milik kami atau barang-barang, alat-alat serta bahan-bahan yang ada di dalam bengkel kami. Relakan saja semuanya itu. Nyawa kalian jauh lebih berharga dari semuanya yang terdapat di dalam bengkel kalian. Kami dapat saja merelakan apa saja yang berada di dalam bengkel kami. Tetapi kami tidak akan dapat merelakan harga diri kami. Murid perguruan Gajah Tengara itu tidak dapat lagi membantah. Para murid dari perguruan Tamak Wajah itu telah siap bertempur untuk mempertahankan keyakinan serta harga diri mereka. Ketika hal itu disampaikan kepada Ki Gajah Tengara, maka Ki Gajah Tengara hanya dapat mengusap dadanya. Aku bangga terhadap mereka. Sayang, bahwa mereka hari ini membentur kekuatan yang sulit untuk dilawan. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Wara Waribang dan Alap Palap Perak telah berada di depan pasar. Mereka menghentikan kuda-kuda mereka beberapa langkah di hadapan Ki Gajah Tengara. Selamat siang, Ki Gajah Tengara. Sapa Wara Waribang? Sambil tersenyum, aku memang sangat berharap dapat bertemu dengan Ki Gajah Tengara. Kita sudah bertemu sekarang Wara Waribang. Akulah yang tidak mengira bahwa aku akan bertemu lagi dengan Ki Gajah Tengara berkata Alap Palap Perak sambil tertawa. Kau pernah bertemu dengan Ki Gajah Tengara? Pernah. Tetapi sudah lama. Waktu itu Gajah Tengara belum memimpin sebuah padepokan seperti sekarang ini. Tetapi Gajah Tengara adalah seorang yang licik. Ia melarikan diri dari arna pertempuran, bersembunyi di antara kesibukan orang-orang yang berada di pasar, maka ia berhasil menyelamatkan dirinya dari kematian. Waktu itu ia tidak peduli, orang-orang sepasar yang menjadi kacau balau. Bahkan ada yang terinjak-injak dan bahkan mungkin ada yang mati. Mungkin perempuan dan mungkin anak-anak. Aku tidak ingkar bahwa aku pernah lari dari medan pertempuran waktu itu, alap-alap perak. Aku pun mengakui bahwa aku telah lari masuk ke dalam pasar. Tetapi tentang kematian di pasar itu hanyalah dugaanmu saja. Sekarang kita bertemu lagi. Justru ketika aku sudah mencapai puncak kemampuanku. Agaknya kali ini kau tidak akan dapat lepas dari tanganku. Aku sudah berusaha agar pasar ini dikosongkan. Aku tidak mau, bahwa calon-calon korbanku itu lari masuk ke dalam gejolak yang terjadi di pasar. Kaukah yang memilih waktu untuk datang ke pasar ini setelah tengah hari bertanya Ki Gajah Tenggara? Ya, sekarang cobalah lari masuk ke dalam pasar alap-alap perak itu pun tertawa. Ki Gajah Tenggara menarik nafas panjang. Ia sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk dapat mempertahankan diri. Bahkan mungkin murid-muridnya pun akan dibantai oleh warah waribang dan alap-alap perak serta anak buahnya yang sangat menakutkan itu. Meskipun demikian, maka Ki Gajah Tenggara tidak akan mengorbankan harga dirinya lagi. Apapun yang terjadi sekarang, warah waribang serta alap-alap perak, aku tidak akan melarikan diri. Aku dan murid-muridku akan mempertahankan diri sejauh dapat kami lakukan. Jika kami harus mati, maka kami tidak akan mati sendirian. Kami akan mati bersama kalian. Alap-alap perak itu tertawa bertanjangan. Katanya, bagaimana mungkin kau bermimpi untuk mati sampuyuh dalam pertarungan di antara kita? Bukankah pertarungan kita bagaikan mentimun melawan durian? Warah waribang pun tertawa pula. Katanya, jangan kotori tanganmu dengan darah cecurut itu, alap-alap perak. Biarlah aku mengajaknya bermain-main sebentar. Melihat bentuk tubuhnya, aku memang tertarik. Tetapi nampaknya orang itu agak dungu. Ia memang seorang yang dungu. Aku heran, kenapa orang dungu itu telah mendirikan sebuah perguruan, sementara itu ada orang-orang yang mau menyatakan diri menjadi murid-muridnya. Yang menyatakan menjadi muridnya itu tentu juga orang-orang dungu. Bahkan lebih dungu dari gajah tengara sendiri. Ki gajah tengara masih tetap berdiri di tempatnya. Wajahnya sama sekali tidak nampak bergejolak. Bahkan wajah ki gajah tengara itu masih tetap dingin. Namun warah waribang itu pun berkata, kau lihat wajahnya, alap-alap perak. Orang itu sudah jauh terbenam ke dalam perasaan putus asa, sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa. Warah waribang itu pun tertawa pula, baiklah. Aku jadi kasihan memandang wajahnya. Sekarang yayarlah aku langsung saja menyampaikan niat kedatangan kami. Kau tentu sudah tahu. Aku ingin mendapatkan besi baja yang akan kau pergunakan untuk membuat 13 pedang yang sama bentuknya. Bahan pedang itu ternyata besi baja yang sangat baik. Yang jarang dicari duanya di telatah Mataram ini. Karena itu, maka aku menginginkannya. Serahkan besi baja itu kepada kami. Jika itu kau lakukan, maka kami tidak akan menyakitimu. Kami pun tidak akan segera berbicara tentang padepokan yang sekarang kau pergunakan itu. Ki gajah tengara itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Kalian tentu sudah tahu jawabku warah waribang dan alap-alap perak. Betapapun kau meremahkan diriku, tetapi kami tidak akan merendahkan diri kami sendiri. Besi baja itu adalah milik kami sebagaimana padepokan itu. Ketika pengikutmu tadi datang untuk menjajagi sikap kami, maka sudah jelas. Kami tidak akan merelakan sejengkal tanah pun atau sepotong besi baja pun kepada kalian. Bagus. Dengan demikian, maka kerja kami pun menjadi lebih mudah. Ki gajah tengara pun termangu-mangu sejenak. Sementara itu warah waribang pun berteriak, Singa pecut. Ambil besi baja itu di bengkel kerja para pande besi di sudut pasar ini. Lalu ia pun berteriak pula, Surah Dengkek. Tangkap gajah tengara. Kemudian ikat di belakang kudaku. Baiknya jawab Singa pecut dan Surah Dengkek hampir berbareng. Keduanya pun kemudian bergerak serintak bersama beberapa orang pengikut warah waribang. Murid-murid alap-alap perak pun kemudian telah mulai bergerak pula. Ki gajah tengara merasa betapa warah waribang itu meremahkankannya, sehingga warah waribang dan alap-alap perak itu masih tetap saja duduk di punggung kuda mereka. Tetapi sebaliknya, ki gajah tengara tidak ingin meremahkan lawannya. Siapapun yang dihadapinya, maka ia akan melawannya dengan sungguh-sungguh. Mungkin yang disebut Surah Dengkek itu memang seorang yang memiliki ilmu setinggi warah waribang sendiri berkata ki gajah tengara di dalam hatinya. Demikianlah, maka sejenak kemudian ki gajah tengara telah berhadapan dengan orang yang disebut Surah Dengkek itu. Menilik wujudnya Surah Dengkek agaknya memang seorang yang pantas diandalkan. Karena itu, maka ki gajah tengara pun segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sudahlah. Menyerah sajalah kisanak berkata Surah Dengkek. Suaranya agak parau dengan nada yang tinggi. Ki gajah tengara menarik nafas panjang. Katanya, kau jangan terlalu merendahkan kami, kisanak. Mungkinkah seorang yang berilmu tinggi, kepercayaan perempuan iblis itu? Tetapi kau tentu tahu, bahwa aku tidak akan menyerah. Bahkan kepada perempuan iblis itu atau kepada ala-ala peliar itu. Bungkam mulutnya, Surah Dengkek. Jangan kau ajak orang itu bicara. Mulutnya akan menaburkan umpatan kasar yang tidak pantas dibengar. Surah Dengkek memang tidak berbicara lagi. Ia pun segera bersiap untuk menyerang. Dengan demikian, maka para pengikut tuwora waribang dan para pengikut alap-alap perak pun telah bersiaga pula. Ketika Surah Dengkek itu meloncat menyerang, maka para pengikut tuwora waribang dan alap-alap perak yang lain pun berloncatan menyerang pula. Dengan demikian, maka pertempuran pun segera terjadi. Surah Dengkek menyerang dengan garangnya. Demikian pula kawan-kawannya yang lain. Namun para murid dari perguruan gajah tengah itu pun telah siap pula. Mereka pun segera bergerak pula. Tubuh mereka yang tinggi dan besar itu mempunyai pengaruh atas tenaga dan kekuatan mereka. Karena itu, ketika benturan-benturan terjadi antara para cantrik dari perguruan gajah tengah dengan para pengikut tuwora waribang dan alap-alap perak, maka raksasa-raksasa itu pun menunjukkan kelebihan mereka. Ternyata raksasa-raksasa itu tidak sekedar mengandalkan tenaga dan kekuatan mereka. Tetapi sebagai murid dari sebuah perguruan, maka mereka pun memiliki landasan ilmu kanuragan. Karena itu, maka kemampuan mereka dalam ilmu kanuragan, serta tenaga dan kekuatan raksasa mereka, telah membuat lawan-lawan mereka menjadi berdebar-debar. Wora waribang dan alap-alap perak memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Meskipun para cantrik dari perguruan gajah tengah itu memiliki kelebihan dari para pengikut mereka, tetapi jumlah pengikut mereka jauh lebih banyak dari para cantrik dari perguruan gajah tengah itu. Karena itu, maka pertempuran itu pun segera menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak telah berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mendesak lawan-lawan mereka. Wora waribang dan ala-ala perak sekali-sekali terkejut melihat para pengikutnya yang dilemparkan oleh raksasa-raksasa itu seperti seekor pelanduk yang dilemparkan oleh seekor gajah dengan belah lainnya. Namun para pengikut warah waribang dan ala-ala perak itu pun cukup berpengalaman pula. Mereka pun mempunyai daya tahan tubuh yang cukup, sehingga demikian mereka terpelanting jatuh, maka mereka pun segera bangkit kembali. Dalam pada itu, perhatian warah waribang serta ala-ala perak itu lebih banyak tertuju kepada pertempuran yang terjadi antara para pengikut mereka dengan para murid dari perguruan gajah tengah. Dengan demikian, maka mereka pun tidak terlalu memperhatikan singa pecut dan kawan-kawannya yang pergi ke sudut pasar di bagian agak kebelakang, yang sedang menjalankan perintah untuk mengambil besi dan baja, bahan untuk membuat pedang yang diserahkan oleh para murid dari perguruan gajah tengah. Yang terjadi adalah murid-murid dari perguruan tambak wajah. Singa pecut yang diserahi memimpin kawan-kawannya pun telah pergi menemui para pandi besi yang berkumpul di depan bengkel mereka yang sudah ditutup dan diselarak dengan kokoh. Siapakah yang menjadi pemimpin kalian bertanya singa pecut? Aku jawab murid tertua dari perguruan tambak wajah itu. Aku datang atas perintah warah waribang untuk mengambil besi baja yang telah diserahkan oleh para cantrik dari perguruan gajah tengah kepada kalian untuk dibuat pedang. Apakah hak warah waribang sehingga ia memerintahkan kisanak untuk mengambil besi baja itu? Kalian mempertanyakan hak warah waribang? Ya, hak warah waribang berada di ujung senjata. Sebaiknya kalian tidak berbuat macam-macam. Serahkan saja besi baja itu. Kemudian kami akan segera pergi. Kami tidak akan mengusik kalian. Kami akan mengambil besi dan bajak milik kalian. Yang akan kami ambil adalah besi baja yang diserahkan oleh para cantrik dari perguruan gajah tengah untuk dibuat pedang. Besi baja itu sebenarnya adalah milik kami. Mereka mencurinya dan kemudian mereka membawanya kepada kalian. Sekarang kami datang mengambil milik kami. Omong kosong. Aku tahu benar sifat orang-orang dari perguruan gajah tengah. Mereka tidak akan mencuri besi baja atau mencuri apapun. Justru kalianlah pembohong besar itu. Seluruh pengikut warah waribang dan alap palap perak adalah pembohong besar. Jadi tegasnya kalian berani menolak keinginan warah waribang serta kialap palap perak. Ya. Kami harus melindungi bahan-bahan pedang yang sudah diserahkan kepada kami. Itu adalah tanggung jawab kami. Kami tidak akan menyerahkan kepada siapapun juga. Kami hanya akan menyerahkan kepada para cantrik dari perguruan gajah tengah. Mereka sudah memberikan pula uang panjar kepada kami untuk membuat besi dan baja itu menjadi pedang. Sekarang besi baja itu sudah kami berwari menjadi 13 batang pedang. Besi baja yang sudah dibentuk menjadi pedang itu serahkan kepada kami. Kami tidak akan memberikannya. Lebih baik kalian membawa mayat kami saja daripada kalian harus membawa besi baja itu. Persetan. Jika demikian, bersiaplah untuk mati. Aku percaya bahwa kalian adalah para pandai besi yang mempunyai tenaga yang besar karena setiap hari kalian bekerja keras dengan memergunakan tenaga kalian. Tetapi untuk memasuki arna pertempuran, tenaga saja sama sekali tidak cukup. Bahkan dengan tenaga yang kecil, kami akan memusnahkan kalian. Murid perguruan tambak wajah yang tertua itu tidak menjawab. Tetapi ia telah memberikan isyarat kepada saudara-saudara seperguruannya untuk bersiap. Sing pecut itu pun kemudian berteriak kepada kawan-kawannya, ambil besi baja yang ada di dalam bengkel itu. Pecahkan gubuk-gubuk reot itu. Siapa yang mencoba menghalangi, singkirkan saja. Tikam sampai ke jantung atau penggal saja kepalanya. Kawan-kawan singa pecut itu pun segera bergerak. Tetapi tanpa diduga, maka para pandai besi itu pun dengan tangkasnya telah menyerang mereka. Singa pecut dan kawan-kawannya terkejut. Para pandai besi itu ternyata tidak saja mengandalkan tenaga mereka. Tetapi mereka pun ternyata juga berbekal ilmu kanuragan yang memadai. Demikianlah, maka di sekitar bengkel pandai besi itu pun telah terjadi pertempuran pula. Para pengikut tuwara waribang dan alap-palap erak ternyata salah duga. Karena itu, maka demikian mereka mulai terlibat dalam pertempuran, orang-orang yang terlalu meremahkan lawannya segera terpelanting dari arna. Sambil mengumpat mereka pun berloncatan bangkit. Dengan cepat mereka pun kembali memasuki arna pertempuran. Namun ada di antara mereka yang tulang belakangnya terasa sakit. Atau tulang-tulang iganya yang terkena serangan kakil lawannya dengan tiba-tiba itu, terasa bagaikan menjadi retak. Ternyata para pandai besi itu benar-benar telah membingungkan kawan-kawan singa pecut. Namun kawan-kawan singa pecut yang memiliki pengalaman yang luas dalam petualangan mereka di dunia olahkan nuragan, maka mereka pun segera dapat menempatkan diri. Meskipun demikian, tetapi para pandai besi itu merupakan satu kekuatan yang harus mereka hadapi dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Dengan demikian, maka pertempuran yang terjadi di mulut pasar serta di sudut belakang pasar itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Wara waribang dan alap pala perak yang masih duduk di punggung kodanya mulai menjadi gelisah. Meskipun para pengikut mereka jumlahnya lebih banyak, tetapi mereka tidak segera mampu menguasai lawan-lawan mereka. Bahkan para pengikut mereka yang mereka perintahkan untuk mengambil besi baja itu mas juga bertempur di bagian belakang pasar itu. Kenapa mereka tidak membunuh saja para pandai besi yang berusaha untuk menghalangi berkata warah waribang. Alap pala perak pun menggeram. Namun mereka tidak segera pergi ke bagian belakang pasar itu, karena pertempuran yang sengit masih saja terjadi pintu gerbang pasar dan sekitarnya. Semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Para pengikut warah waribang serta para pengikut alap pala perak, semakin menyadari pula, bahwa mereka tidak akan dapat meremahkan lawan-lawan mereka lagi. Apalagi ketika sudah ada di antara para pengikut warah waribang serta alap pala perak itu yang terpelanting jatah dan tidak mampu untuk bangkit dan meneruskan pertempuran karena tulang-tulang mereka benar-benar telah patah. Dalam para itu, Surah Dengkek tidak lagi dapat bersabar menghadapi raksasa-raksasa yang mengamuk itu. Seorang di antara kawan Surah Dengkek itu terlempar dengan kekuatan yang besar sekali sehingga terjatuh di seberang jalan membentur sebatang pohon pelindung yang sudah tua sehingga batangnya menjadi sangat besar. Orang itu pun kemudian terkapar tanpa dapat bangkit lagi. Surah Dengkek yang marah pun kemudian telah mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Bahkan kemudian Surah Dengkek itu telah menggenggam sebilah golok yang besar. Namun ia berhadapan dengan Ki Gajah Tenggara sendiri. Ki Gajah Tenggara pun kemudian telah memegang sebilah pedang. Meskipun pedangnya bukan pedang yang dikerjakan oleh pandi besi dari perguruan tapak wajah, namun pedang Ki Gajah Tenggara adalah pedang yang sangat baik. Bahkan lebih baik dari pedang yang dipergunakan sebagai contoh untuk membuat 13 batang pedang. Dengan pedang di tangan, maka Ki Gajah Tenggara pun bertempur semakin garang melawan Surah Dengkek yang bersenjata golok. Tetapi karena keduanya kemudian bersenjata, maka Surah Dengkek pun justru menjadi semakin terdesak. Tetapi karena jumlah para pengikut tuara waribang serta alat pala perak itu lebih banyak, maka Surah Dengkek dapat memerintahkan dua orang untuk membantunya. Meskipun kemudian Ki Gajah Tenggara harus bertempur melawan tiga orang, namun Ki Gajah Tenggara itu tidak segera dapat dikuasai oleh lawan-lawannya. Sementara itu, di depan bengkel pande besi yang terdiri dari para murid perguruan tapak wajah, pertempuran pun menjadi semakin sengit pula. Murid dari perguruan tapak wajah yang tertua, yang kebetulan sedang berada di pasar itu, telah bertempur melawan singa pecut. Betapapun garangnya singa pecut, namun menghadapi murid dari perguruan tapak wajah itu, singa pecut harus memeras segenap tenaga dan kemampuannya. Meskipun demikian, murid dari tapak wajah itu masih saja mampu mengimbanginya. Dengan demikian maka pertempuran yang terjadi di depan bengkel para pande besi dari perguruan tapak wajah itu menjadi semakin sengit. Para pengikut warah-waribang serta alap-palap erak bertempur semakin lama semakin garang dan bahkan semakin kasar. Tetapi murid-murid dari perguruan tapak wajah yang bertempur dengan mapan itu masih mampu mengimbangi mereka. Warah-waribang serta alap-palap erak itu menjadi semakin tidak telaten. Warah-waribang itu pun kemudian berteriak, surah dengkek. Kau mampu atau tidak menangkap gajah tengara dan mengikatnya di belakang kudaku? Aku ingin membawanya dengan mengalungkan dadung dari sabut kelapa di leharnya. Jika ia berkeberatan, maka aku akan menyeretnya sampai semua kulitnya terkelupas seperti pisang yang sudah dikuliti. Surah dengkek itu pun berteriak pula, aku akan menangkapnya. Bersama dua orang kawannya, surah dengkek pun mempercepat tatanan geraknya. Bertiga mereka menyerang ki gajah tengara dari tiga arah yang berbeda. Masing-masing bergerak semakin cepat susul menyusul seperti gelombang di lautan. Tetapi ki gajah tengara tetap saja mampu mempertahankan diri. Bahkan dengan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, ki gajah tengara semakin mempersulit keadaan surah dengkek. Apalagi jika ia mengikat perintah Nyiwara Waribang. Jika ia tidak berhasil, maka nasibnya akan menjadi sangat buruk. Bahkan tidak mustahil bahwa jika ia tidak berhasil menangkap dan mengikat ki gajah tengara di belakang kudanya, maka dirinya akan menggantikannya. Diseret di belakang kudanya Nyiwara Waribang. Wara Waribang dan alap-palap perak memang tidak yakin bahwa surah dengkek bersama kedua orang kawannya akan dapat menangkap ki gajah tengara. Karena itu, maka Wara Waribang itu pun kemudian berkata, aku tidak sabar lagi. Biarlah aku membunuh gajah tengara. Jika gajah tengara itu mati, maka yang lain pun akan segera mengalami nasib yang sama. Aku ingin membunuh setiap orang dari kelima belas raksasa itu. Bukankah kau akan mengikat gajah tengara itu di belakang kudamu? Aku sekarang justru ingin membunuhnya dan membunuh yang lain. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan tetap saja menjadi penonton? Jika kau ingin juga membunuh, maka lakukan agar kerja kita cepat selesai. Bagus! Jika kau tidak berkeberatan, aku justru ingin membunuh gajah tengara. Beberapa tahun yang lalu, aku telah gagal melakukannya, karena ia lari masuk ke dalam pasar. Nah, sekarang aku mendapat kesempatan lagi. Wara Waribang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menarik nafas panjang sambil berkata, Terserahlah kepadamu. Jika kau ingin melepaskan dendamu, lakukan. Aku akan membunuh yang lain. Agaknya senang sekali membunuh raksasa-raksasa dungu itu. Aku kemudian akan mendapat gelar pembunuh raksasa. Terima kasih alap-alap perak pun tertawa sambil berkata, Ternyata aku tidak akan pernah mendapat permainan yang menyenangkan seperti kali ini. Kedua orang itu pun segera berloncatan turun dari kuda mereka dan menambatkan kuda mereka pada sebatang pohon perdu di pinggir jalan. Setapak-setapak keduanya melangkah mendekati arna pertempuran. Dari jarak yang agak jauh mereka sempat memperhatikan pertempuran yang terjadi di depan bengkel para pandi besi itu. Ternyata para pengikut warawaribang dan alap-palap perak itu juga tidak segera dapat menguasai lawan-lawan mereka. Iblis laknat geram warawaribang, anak-anak, di bagian belakang pasar itu juga memerlukan perhatian. Baik. Kita akan menyelesaikan raksasa-raksasa ini secepatnya. Kemudian kita akan membunuh para pandi besi yang sombong itu. Dengan geram warawaribang yang bengis itu pun kemudian segera memasuki arna pertempuran, sementara alap-palap perak pun menyusup dan menyibak mereka yang sedang bertempur itu. Sejenak kemudian, maka alap-palap perak pun sudah berhadapan dengan ki gajah tengara. Sudah waktunya sekarang, gajah tengara berkata alap-palap perak. Waktunya apa bertanya gajah tengara. Waktunya mayatmu dilemparkan ke jalan di depan pasar ini untuk menjadi makanan burung-burung bangkai yang berterbangan itu. Aku harus mengakui kelebihanmu waktu itu, alap-palap perak. Tetapi sudah tentu bahwa aku tidak akan begitu saja menyerahkan kepalaku. Jika kau memaksakan pertempuran sekarang, maka aku akan berusaha untuk membunuhmu. Alap-palap perak itu tertawa berkelanjangan. Namun demikian alap-palap perak berhenti tertawa, orang-orang itu masih juga mendengar suara tertawa yang lain. Mereka yang sempat, segera berpaling. Mereka melihat dua orang berdiri tidak jauh dari arna pertempuran. Pada saat alap-palap perak itu berhenti tertawa, maka keduanya pun tertawa berbareng. Seorang di antara mereka pun justru melangkah mendekati arna sambil berkata, Aku tidak mengira bahwa kita akan bertemu di sisi alap-palap perak. Mina geram alap-palap perak. Jantungnya pun kemudian menjadi berdebar-debar. Bukankah perjumpaan kita terakhir terjadi setahun yang lalu, para saat kau datang kepada pokanku? Kalau tidak keliru waktu itu, kau juga datang bersama iblis bertina itu. Nah, sekarang kita bertemu di sini. Setan kau Mina. Seharusnya kau tidak usah turut campur. Aku tidak akan turut campur. Aku datang untuk memperingatkanmu bahwa kita masih akan berjumpa lagi. Nah, tiba-tiba saja kita berjumpa lagi sekarang. Belum saatnya aku menjumpaimu Mina. Nanti, jika saatnya tiba, aku akan datang kepada pokanku. Aku akan membunuhmu dan membunuh semua penghuni pada pokanku. Aku akan memiliki harta karun yang tertanam di bawah pada pokanku itu. Aku pun akan menguasai benda keramat yang dapat menjadikan semua benda yang lain menjadi emas itu. Jika demikian, sekarang pergilah. Kau dan warah waribang itu jangan mengganggu ketenangan hidup orang lain. Biarlah para cantrik dari perguruan-perguruan yang lain menikmati kehidupan damai mereka. Kau tidak berhak mencampuri persoalanku dengan perguruan gajah tenggara. Kau berbicara tentang hak? Apakah yang kau lakukan itu juga berdasarkan atas hak? Persetan. Pergilah. Jika kau tidak mau pergi, maka kaulah yang pertama-tama akan aku bunuh. Kenapa tidak kau lakukan jika kau mampu? Alap-alap perat. Sekali lagi aku katakan, pergilah atau kau akan berhadapan dengan aku sekarang. Aku tidak akan sabar menunggu kedatanganmu di padepokanku setelah setahun lamanya. Adalah kebetulan bahwa kita telah bertemu di sini. Nah, apalagi yang kita tunggu? Kisah naki gajah tenggara itu pun menyela. Persoalan ini memang persoalanku dengan alap-alap perak yang ingin merampas bukan saja besi baja, bahan yang akan kami jadikan senjata, tetapi mereka juga akan merampas tanah dan padepokan kami. Aku hargai sikapmu, ki gajah tenggara. Tetapi persoalan antara aku dan alap-alap perak itu sudah berlangsung sejak setahun yang lalu. Bahkan lebih dari itu. Karena itu, maka aku akan menyelesaikannya lebih dahulu. Jika aku gagal, maka terserah kepadamu. Selesaikan persoalanmu dengan alap-alap perak menurut caramu. Alap-alap perak terdengar suara-wara waribang melengking. Lengking suaranya itu merupakan ciri bahwa kemarahannya sudah merambah sampai ke ubun-ubun, bunuh saja Mina itu lebih dahulu. Aku akan membantumu. Kau tidak akan dapat membantunya warah waribang. Aku membawa kawan bermain bagimu sebelum kau mendapat gelar pembunuh raksasa. Murid Bung Sukimar Gawasana akan menghadapimu. Jika kalian berdua tidak mau pergi, maka kami berdua akan menghadapimu. Sementara itu, orang-orangmu ternyata tidak mampu mengalahkan para murid Ki Gajah Tenggara. Jahanam kau Mina. Apakah para pandai besi itu orang-orangmu sehingga berani melawan kami? Bukan. Tetapi agaknya kau telah salah hitung. Kau kira bahwa tidak ada orang yang berani melawanmu. Ternyata para pandai besi itu telah menempatkan diri di pihak perguruan Gajah Tenggara. Dengan demikian, maka kalian telah mengalami kesulitan sehingga kalian berdua tergesa-gesa untuk tampil di arena. Cukup. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba saja alap palat perak itu telah menyerang Ki Udiana. Namun Ki Udiana pun telah siap menghadapinya. Karena itu, maka ia pun segera meloncat mengelak sambil berkata lantang, Ki Gajah Tenggara. Hancurkan para pengikut alap palat perak serta wora waribang. Biarlah orang berambut putih ini aku hadapi, sedang iblis bertina yang liar itu akan dihadapi oleh murid Bung Suki Marga Wasana. Ki Gajah Tenggara tidak menjawab. Ia pun segera bersiap untuk kembali menghadapi surah dengkek yang sempat beristirahat sejenak. Bersama dengan dua orang kawannya, surah dengkek tidak menunggu lebih lama lagi. Ia segera tanggap akan keadaan. Alap palat perak itu tidak jadi turun berhadapan dengan Ki Gajah Tenggara. Tetapi alap palat perak itu akan berhadapan dengan orang yang disebutnya Mina itu. Dalam pada itu, sambil bertempur, Ki Gajah Tenggara sempat berkata kepada dirinya sendiri, jadi orang-orang ini adalah murid-murid Ki Marga Wasana. Sementara itu raksasa yang telah menyeretwikan dari bengkel para pandi besi dan melemparkannya keluar gol pasar pun telah menyesali perbuatannya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa murid Ki Marga Wasana telah berjongkok di depan bengkel pandi besi itu. Justru pada saat para pengikut warah waribang dan alap palat perak mengancam akan mengambil besi baja perguruannya. Pada saat alap palat perak mulai bertempur melawan Ki Mina, maka Wikan pun telah mendekati warah waribang sambil berkata, Sebaiknya kau batalkan saja niatmu yang jahat itu. Kenapa kau demikian serakah untuk mengambil hak orang lain? Kemarahan warah waribang telah membuat wajahnya pun menjadi merah seperti pakaiannya. Dengan geram ia pun berkata, kau anak kemarin sore sudah berani menantangku. Bukankah kau sudah pernah mendengar namaku? Bukan hanya namamu. Setahun yang lalu kau pun pernah datang kepada pokanku. Tetapi kau tidak berdaya menghadapi bibi. Sekarang kau tidak lagi berhadapan dengan bibi, tetapi berhadapan dengan aku. Kematianmu sudah diambang pintu. Sebutlah nama ayah dan ibumu. Mereka akan segera kehilangan anak laki-lakinya yang mungkin mereka sayangi. Kau sendiri akan menyebut nama siapa? Nama alap palat perak atau siapa? Atau menyebut nama ajak wereng yang telah terbunuh setahun yang lalu? Tutup mulutmu Cahedan. Aku akan melumatkanmu. Wikan tidak menjawab lagi. Ia sadar bahwa warah waribang adalah seorang perempuan yang bengis, licik tetapi juga berilmu tinggi. Karena itu, maka wikan harus berhati-hati menghadapinya. Demikianlah, maka sejenak kemudian, wikan dan warah waribang itu pun sudah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Warah waribang ingin dengan cepat menyelesaikan lawannya yang masih terlalu muda itu. Namun, meskipun wikan masih terlalu muda, tetapi ia benar-benar sudah cukup matang menguasai ilmunya. Karena itu, maka ketika warah waribang itu menyerangnya, wikan pun telah siap menghadapinya. Sejenak kemudian, maka wikan dan warah waribang itu pun telah meningkatkan ilmu mereka. Keduanya saling menyerang dengan kemampuan mereka yang semakin tinggi. Namun warah waribang itu akhirnya harus mengakui kenyataan yang dihadapinya. Wikan adalah anak muda yang berilmu tinggi. Sebenarnya warah waribang sejak semula mengetahui bahwa anak muda itu berilmu tinggi. Tetapi kenyataan yang dihadapinya justru membuat jantungnya semakin berdebar-debar. Wikan memiliki ilmu yang lebih tinggi dari dugaannya. Sementara itu alap palap perak pun mengumpat sejadi-jadi ketika serangan Ki Udiana mulai menyeruak pertahanannya. Ketika tangan Ki Udiana mulai menyentuh dadanya, maka alap palap perak pun semakin menyadari bahwa Ki Udiana adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Jika saja kami datang bersama Ki Sanggah Geni berkata alap palap perak kepada diri sendiri. Demikianlah pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Di depan bengkel para pandai besi itu pun pertempuran menjadi semakin memuncak pula. Ternyata para pandai besi, yang ternyata murid-murid dari perguruan tapak wajah itu, semula tidak diperhitungkan oleh warah waribang dan alap palap perak. Namun ternyata bahwa keberadaan mereka di bengkel mereka untuk mempertahankan besi dan baja, bahan yang akan dibuat pedang itu, telah sangat mengganggu. Bahkan para pengikut warah waribang dan alap palap perak itu mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan murid-murid dari perguruan tapak wajah itu. Sedangkan Surah Dengkek dan kedua orang kawannya pun merasa sangat sulit untuk menguasai Ki Gajah Tenggara. Raksasa yang rambutnya sudah diwarnai dengan beberapa lembar uban itu, ternyata masih merupakan seorang yang sangat garang. Sedangkan raksasa-raksasa yang lain pun bertempur dengan garangnya pula. Penaga dan kemampuan mereka sangat menyulitkan lawan-lawan mereka untuk mengatasinya. Raksasa-raksasa itu meskipun tubuhnya besar dan bahkan ada yang agak gemuk, namun mereka mampu bergerak dengan cepat. Dengan demikian, maka para pengikut warah waribang dan alap palap perak itu tidak segera menemukan lubang-lubang yang dapat ditembus. Bahkan semakin lama, raksasa-raksasa itu justru semakin mendesaknya.